Putri ke-7, orang itu tampaknya adalah pengawal bayangan pangeran pertama, Dai Hong. Kasim Sun yang sudah kembali berdiri di belakang Putri ke-7 tiba-tiba berkata. Dai Hong, Putri ke-7 segera mengerutkan kening. Dia belum pernah melihat Dai Hong sebelumnya, tapi dia tahu orang seperti apa dia dan kekuatan seperti apa yang dia miliki. Ya, Kasim Sun mengangguk. Bagaimana bisa kakak membiarkan anak buahnya berpartisipasi dalam turnamen ini? Ekspresi Putri ke-7 menjadi gelap. Saya tidak tahu, kata Kasim Sun. Dalam hatinya, dia bergumam, bukankah kamu yang memulainya? Jika kamu tidak membiarkan pengawal pribadimu berpartisipasi, bagaimana pangeran pertama berani membiarkan pengawal bayangannya berpartisipasi? Mungkinkah pengawal bayangan kakak ada di sini untuk mengincar penjaga tang? Putri ke-7 mau tak mau terkejut. Saya tidak tahu. Mari kita tunggu dan lihat, kata Kasim Sun. Oke, Putri ke-7 mengangguk. Keduanya mengalihkan perhatian kembali ke panggung turnamen. Di sisi lain, Kasim Ao memandang orang lain di atas panggung. Baiklah, masih ada dua bola logam yang tersisa. Perhatikan baik-baik. Sambil berkata begitu, Kasim Ao melemparkan dua bola besi di tangannya. Kali ini, dia melemparkannya ke tengah, bukan ke arah Lin Long berada. Melihat ini, Lin Long tahu bahwa Kasim Ao mengincarnya lagi. Lin Long berpikir dalam hati, seseorang pasti bersiap untuk berurusan denganku lagi. Pak! Dengan suara seperti itu, salah satu orang yang tersisa dengan kuat meraih salah satu bola logam tersebut. Namun, setelah yang lain direnggut oleh dua orang, ia benar-benar terbang menuju Lin Long. Pada saat ini, Lin Long tidak diragukan lagi lebih mungkin mendapatkan bola logam dibandingkan dua orang lainnya. Bagaimana anak ini bisa seberuntung itu? Melihat situasi ini, Wu Anbang mengerutkan kening. Apa yang sedang dilakukan Kasim Ao? Lin Guanghan mengutup Kasim Ao di dalam hatinya. Menurutnya, ini adalah kesalahan Kasim Ao. Adapun Putri Ketujuh, dia tentu saja sangat gembira. Dengan cara ini, Lin Long akan bisa menghindari lawan yang kuat, dan bahkan bisa menghindari pengawal bayangan yang sengaja diatur oleh Wu Anbang. Namun, tidak ada yang menduga Lin Long akan tetap tidak bergerak pada momen penting ini. Dia sepertinya tidak punya niat untuk merebut bola logam itu. Tang Li, apa yang kamu pikirkan? Putri Ketujuh Mau tidak mau berkata dengan marah. Tentu saja, Wu Anbang dan Lin Guanghan semuanya tersenyum. Bocah, kamu yang menyebabkan ini pada dirimu sendiri. Lin Guanghan tertawa di dalam hatinya. Lin Long tidak mencoba merebutnya, tapi dua orang di sampingnya tidak berniat menyerah. Mereka bergegas menuju bola logam itu secepat mungkin. Dalam sekejap mata, salah satu dari mereka memegang bola besi dengan kuat di tangannya, sementara yang lain hanya berjarak sehelai rambut. Kasim Ao menunjuk ke arah penjaga bayangan Dai Hong dan berkata, Baiklah, orang dengan bola baja sekarang dapat memilih lawannya. Kamu yang memilih dulu. Dai Hong bukanlah orang pertama yang mendapatkan bola besi, jadi ketika Lin Long mendengar kata-kata Kasim Ao, dia tahu bahwa Dai Honglah yang ingin menghadapinya. Bahkan jika Kasim Ao tidak mengatakan itu, Lin Long sudah memperhatikan orang ini. Ini karena dia bisa merasakan niat membunuh di tubuh orang tersebut. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Tuan Muda lainnya. Bahkan jika Tuan Muda ini sedikit lebih kuat dari orang ini, mereka tidak akan menandingi orang ini. Orang ini tidak boleh seseorang dari klan keluarga besar. Alasan mengapa dia muncul di sini mungkin untuk mengincarnya. Lin Long menganalisis dalam hatinya. Dengan pengalamannya, mudah baginya untuk memahami hal ini. Lin Long bukan satu-satunya yang berpikir demikian. Putri ketujuh dan Kasim Sun juga berpikir demikian. Putri ketujuh mengerutkan kening dan berkata, Dai Hong bukanlah orang pertama yang mendapatkan bola besi. Kasim Ao pasti melakukan ini dengan sengaja agar Dai Hong memilih penjaga tang terlebih dahulu. Saya khawatir itu masalahnya, kata Kasim Sun. Kasim Sun, bukankah aku baru saja memintamu untuk memperingatkan Kasim Ao? Kenapa dia masih berani melakukan ini? Putri ketujuh bertanya. Aku khawatir pangeran pertama menyuruhnya melakukan ini. Jadi, tebak Kasim Sun. Huff, aku sudah mengetahuinya, kata putri ketujuh dengan dingin. Saat mereka berbicara, Dai Hong melangkah maju dengan bola baja di tangannya. Dia tidak seterus terang Wei Yan. Sebaliknya, dia berpura-pura mengamati kerumunan sebelum mengarahkan pandangannya pada Lin Long. Dia menunjuk ke arah Lin Long dan berkata, Kasim Ao, aku memilih dia. Benar saja, senyuman tanpa sadar muncul di wajah Lin Long. Mengapa orang ini memilih Tang Li? Penampilan Tang Li barusan tidak lemah. Untuk sesaat, penonton di bawah panggung dibuat bingung. Namun, mereka tidak mengetahui cerita di dalamnya, jadi bagaimana mereka bisa mengetahui alasannya. Di sisi lain, putri ketujuh tidak senang. Dia berkata dengan dingin, Kasim Ao ini benar-benar meremehkanku. Saat dia mengatakan itu, dia melakukan sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Sosoknya bergerak, dan dia langsung melesat menuju babak grup keempat. Mengapa putri ketujuh bergegas menuju panggung itu? Orang-orang yang melihat tindakan putri ketujuh semuanya berteriak kaget. Mungkinkah ada seseorang yang dia sukai di panggung itu? Seseorang berkata segera setelah memikirkan sesuatu. Jadi bagaimana jika ada seseorang yang dia sukai? Aturannya sudah ditetapkan. Hanya orang yang mendapat tempat pertama yang bisa menikahinya. Bahkan Kaisar pun tidak bisa mengubahnya. Seseorang berkata. Saat kerumunan sedang mendiskusikan hal-hal seperti itu, putri ketujuh telah mendarat di panggung tempat linlong berada. Ah, aku ingat sekarang. Tang Li adalah pengawal pribadi putri ketujuh. Bisakah seorang pengawal pribadi juga berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri? Siapa tahu? Mungkinkah kompetisi seni bela diri ini dibuat khusus untuk Tang Li oleh putri ketujuh? Omong kosong apa yang kamu bicarakan. Tidak peduli seberapa kuat Tang Li, dia tidak akan menandingi Lin Guanghan. Saat ini, Wu Suanran datang ke depan Kasim Sun dan berkata dengan dingin, Kasim Sun, apa yang terjadi? Aku tidak menyangka sang putri tiba-tiba bergegas mendekat. Kasim Sun menyeka keringat dingin di dahinya. Dia benar-benar tidak menduganya. Kalau tidak, dia akan menghentikan putri ketujuh bahkan jika dia harus mati. Di panggung itu, keringat dingin pun muncul di dahi Kasim Ao saat melihat putri ketujuh tiba-tiba muncul. Dia tahu mengapa putri ketujuh muncul di sini. Lagi pula, Kasim Sun baru saja mengingatkannya untuk tidak mengincar Tang Li. Namun, dia mengincar Tang Li karena hubungannya dengan pangeran pertama. Jadi, bagaimana dia bisa mendengarkan Kasim Sun? Putri ketujuh, kenapa, kenapa kamu ada di sini? Kasim Ao berkata dengan rasa bersalah. Huff, jika aku tidak datang, bukankah aku akan marah setengah mati padamu? Putri ketujuh berkata dengan dingin. Putri ketujuh, maafkan aku karena tidak mengetahuinya, kata Kasim Ao. Saat ini, dia hanya bisa berpura-pura bodoh. Izinkan saya bertanya, mengapa Anda melempar bola logam ke orang ini? Selain itu, dia jelas bukan orang pertama yang mendapatkan bola logam tersebut. Mengapa Anda membuatnya memilih terlebih dahulu? Putri ketujuh menunjuk ke arah Dai Hong dan berkata, Yah, aku hanya melemparkannya sembarangan. Aku tidak bermaksud apa-apa lagi, kata Kasim Ao. Dia tahu bahwa dia tidak bisa mengakuinya meskipun dia dipukuli sampai mati. Apakah karena dia adalah pengawal bayangan pangeran pertama? Itu sebabnya kamu melakukan ini? Putri ketujuh bertanya lagi, Apa, orang ini adalah pengawal bayangan pangeran pertama? Kata-kata putri ketujuh tidaklah buruk. Kupikir dia berasal dari keluarga besar. Aku tidak menyangka dia adalah pengawal bayangan pangeran pertama. Mengapa pangeran pertama melakukan ini? Siapa yang tahu, dia mungkin ingin pengawal bayangannya menikahi putri ketujuh. Dengan begitu, dia akan memiliki kekuatan lebih besar. Beraninya kamu, beraninya kamu mengatakan hal seperti itu. Kerumunan mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Putri ketujuh, apakah dia pengawal bayangan pangeran pertama? Saya benar-benar tidak tahu. Kasim Ao menyeka keringat dingin di dahinya. Dia tidak menyangka putri ketujuh akan mengatakan apapun. Putri ketujuh, Dai Hong memang pengawal bayangan pangeran pertama. Namun, Kasim Ao tidak mengetahui hal ini, kata Dai Hong buru-buru. Anruo, Kasim Ao benar-benar tidak tahu tentang ini. Saat itu, sebuah suara datang dari dekat. Pemilik suara itu adalah pangeran pertama, Wu Anbang. Oh, begitukah? Lalu mengapa kakak mengatur agar pengawal bayangannya berpartisipasi dalam kompetisi ini? Putri ketujuh menatap Wu Anbang dan berkata, Anruo, bukankah pengawal tang juga pengawalmu? Wu Anbang berkata sambil tersenyum tipis. Aku tidak peduli tentang itu. Lagi pula, penjaga bayanganmu tidak mendapatkan izinku, jadi dia harus didiskualifikasi dari berpartisipasi dalam kompetisi ini. Putri ketujuh berkata dengan tegas. Anruo, berhentilah main-main. Siapapun yang berstatus dapat berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri ini. Penjaga bayangan ini juga seseorang yang berstatus. Oleh karena itu, dia memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Pada saat ini, Kaisar Wu Suanran, yang berdiri di depan aula utama, berbicara. Wu Suanran harus mengatakan itu. Bagaimanapun, dia telah mengizinkan Linlong untuk berpartisipasi. Jika dia mengatakan bahwa dia tidak mengizinkan pengawal bayangan Wu Anbang untuk berpartisipasi, dia akan menunjukkan kepada orang-orang di negara Wu bahwa dia bukanlah orang yang menepati janjinya. Ayah, ini tidak akan berhasil. Penjaga bayangan ini tidak mendapatkan izinku. Putri ke-7 berkata dengan marah. Anruo, jika kamu terus seperti ini, aku akan mendiskualifikasi kamu dari menjadi pengawal pribadimu. Wu Suanran berkata dengan suara rendah. Melihat ekspresi Wu Suanran, Putri ke-7 tahu bahwa jika dia bersikeras, Wu Suanran akan benar-benar mendiskualifikasi Linlong. Bagaimanapun, Kaisar harus menepati janjinya, terutama di depan banyak orang. Saat itu, dia hanya bisa meninggalkan panggung tanpa daya. Sebelum dia pergi, dia secara alami menatap Wu Anbang. Adapun Wu Anbang, dia secara alami berpura-pura tidak melihatnya. Baiklah, ronde pertama akan diadakan antara kalian berdua. Kasim Ao memandang Linlong dan Daihong. Setelah keributan seperti itu, punggungnya sudah basah oleh keringat dingin. Lalu, Kasim Ao membiarkan yang lain memilih lawannya. Tak lama kemudian, semua orang yang memiliki bola logam telah memilih lawannya. Selanjutnya, Kasim Ao melempar bola logam lainnya dan membiarkan orang yang tersisa terus memilih. Setelah beberapa saat, semua orang telah memilih lawannya. Setelah itu, Kasim Ao berkata, Tang Li dan Daihong, silakan naik ke panggung. Begitu dia selesai berbicara, Linlong dan Daihong melompat ke atas panggung. 1532 Tang Li berspesialisasi dalam metode ki-atribut api. Saya ingin tahu apa spesialisasi shadow guard Daihong. Saat melihat mereka berdua naik ke atas panggung, ada yang langsung bertanya. Saya mendengar bahwa Daihong adalah pemimpin pengawal bayangan, jadi dia secara alami mahir dalam teknik gerakan. Ku dengar teknik gerakannya bahkan bisa mencapai level shadow guard. Seseorang yang akrab dengan pengawal bayangan segera berkata, Penjaga bayangan, level macam apa itu? Seseorang bingung. Tingkat seperti apa? Misalnya, dia bisa tetap berada di belakang Anda jika dia mau. Tidak peduli bagaimana kamu berbalik, kamu tidak akan bisa melihatnya, kata seseorang. Apakah itu berlebihan? Bagaimana bisa dibesar-besarkan? Itulah level teknik gerakan pada puncaknya. Saat orang-orang ini berdiskusi, Lin Guanghan, yang berada di bawah panggung, memandang Wu Anbang dan berkata, Yang mulia, penjaga bayangan Anda paling mahir dalam teknik gerakan, bukan? Tentu saja, Wu Anbang menganggup dan berkata, teknik gerakannya jauh lebih kuat dariku. Apakah begitu? Lin Guanghan langsung terkejut mendengar kata-kata Wu Anbang. Dia tidak menyangka penjaga bayangan Daihong menerima pujian seperti itu dari Wu Anbang. Karena itu yang terjadi, Tang Li mungkin bukan tandingannya. Senyuman muncul di wajah Lin Guanghan. Saat ini, dua orang di atas panggung akhirnya bergerak. Daihong adalah orang pertama yang bergerak. Dia tidak memegang pedang di tangannya, tetapi belati dengan tanda tergambar di atasnya. Begitu dia bergerak, dia segera mendekati Lin Long seperti bayangan. Saat ini, Daihong hanya terlihat kabur di mata orang banyak. Itu terlalu cepat, penonton langsung berseru. Sebelum orang banyak menyelesaikan seruan mereka, Daihong sudah tiba di samping Lin Long dan menusuk belati di tangannya ke arah Lin Long. Pada saat ini, Lin Long sepertinya baru saja bereaksi. Dia mengayunkan pedang runenya ke kanan untuk memblokir serangan Daihong. Namun, dia hanya berhasil memblokir sebagian saja, sehingga sisa kekuatan dari belati Daihong langsung menyerangnya. Suara teredam terdengar dan Lin Long terpaksa mundur. Daihong tidak memberi Lin Long kesempatan untuk mengatur nafas. Sosoknya melintas lagi dan dia menyerang Lin Long. Serangkaian bayangan lainnya muncul. Lalu, belatinya tiba-tiba menusuk ke arah dada Lin Long. Lin Long masih tampak seperti baru saja bereaksi. Oleh karena itu, situasinya sama seperti sebelumnya. Lin Long sekali lagi terpaksa mundur oleh pasukan Daihong. Melihat Lin Long berada dalam posisi yang tidak memuntungkan, putri ketujuh berdiri dengan cemas. Dari kelihatannya, Tang Li sama sekali bukan tandingan Daihong. Keterampilan gerakan semacam ini benar-benar terlalu kuat. Bahkan jika ranah Daihong lebih rendah dari Tang Li, dia tetap akan menang. Terlebih lagi, ranahnya jelas lebih tinggi daripada Tang Li. Di tengah diskusi, penonton terkejut melihat Lin Long mengacungkan pedang rune di tangannya seolah-olah dia sudah gila. Pedang rune miliknya diretas, ditusuk, atau disapu. Tidak ada perintah sama sekali. Apa yang sedang dilakukan Tang Li? Kebanyakan orang sangat bingung. Dia tidak mungkin berpikir untuk mencoba peruntungannya menghadapi teknik gerakan seperti bayangan Daihong, kan? Apa maksudmu? Memang begitu. Jika itu aku, aku akan melakukan hal yang sama. Hanya saja teknik gerakan Daihong sangat bagus. Bagaimana dia bisa memberi kesempatan pada Lin Long untuk memukulnya? Jika dia terus meleset, Lin Long pasti akan membuang-buang energinya. Ketika itu terjadi, Daihong bahkan tidak perlu melakukan apa-apa. Apapun, dia akan dikalahkan. Saat ini, senyuman tipis muncul di wajah Daihong. Pikirannya sama dengan yang lain. Dia merasa Lin Long tidak punya cara untuk menghadapinya, jadi dia hanya bisa mencoba peruntungannya untuk menghadapinya. Namun, teknik gerakannya sangat mengagumkan. Bagaimana dia bisa memberi lawannya kesempatan untuk memukulnya secara tidak sengaja. Apa yang kamu lakukan sama sekali sia-sia? Dia mendengus dingin di dalam hatinya. Pada saat berikutnya, Daihong sekali lagi menggunakan teknik gerakannya dan mendekati Lin Long seperti bayangan. Meski Lin Long menggunakan teknik gila tersebut, hasilnya sama seperti dua kali sebelumnya. Sekali lagi, Lin Long terkena kekuatan Daihong. Kali ini, dia langsung dikirim terbang. Setelah itu, Daihong sekali lagi mendekati Lin Long dan menggunakan teknik gerakan seperti bayangannya secara ekstrim. Dalam sekejap mata, dia sudah dekat dengan Lin Long. Kali ini, situasinya bahkan lebih baik dari sebelumnya, karena dia langsung melintas di belakang Lin Long. Nak, kamu sudah selesai. Daihong mendengus dingin di dalam hatinya. Sesaat kemudian, belati di tangannya langsung menusuk ke arah Lin Long. Tang Li, kamu tidak boleh kalah. Saat ini, Putri Ketujuh tidak berani menonton dan hanya bisa meneriakkan itu di dalam hatinya. Dia membawa harapan ini, tetapi di mata orang banyak, Lin Long sudah kalah. Ini karena dia sepertinya tidak bisa melihat Daihong ada di belakangnya. Siapa sangka saat ini, dengan suara mendengung, pedang Lin Long malah menebas pinggang Daihong. Tidak mungkinkan bagaimana dia bisa seberuntung itu. Melihat pemandangan ini, banyak orang yang tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Saat mereka terkejut, ekspresi Daihong sangat jelek. Ini karena dia menemukan bahwa pedang Lin Long Zhuang sebenarnya telah menutup dua jalur mundurnya. Untuk sesaat, dia sebenarnya tidak tahu harus menghindar kemana. Pada saat dia ingin menghindar ke satu sisi, pedang Ki Lin Long telah menebas tubuhnya dengan kejam. Bang! Setelah suara teredam, Daihong langsung dikirim terbang oleh pedang Ki Lin Long. Setelah berhasil dalam serangannya, Lin Long secara alami mendekati Daihong. Sebelum Daihong mendarat di tanah, pedangnya Ki telah menebas ke arahnya lagi. Daihong buru-buru menggunakan teknik gerakan seperti bayangannya dan akhirnya menghindari serangan fatal Lin Long. Meskipun dia berhasil menghindari serangan Lin Long, penonton dapat melihat bahwa dia berada dalam situasi yang buruk. Ini karena dia jelas terluka para oleh serangan Lin Long, menyebabkan gerakannya melambat setelahnya. Di mata penonton, sosoknya tak lagi secepat dulu. Setelah kehilangan aspek keahliannya, Daihong hanya bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melawan Lin Long secara langsung. Melihatnya dalam keadaan ini, Lin Long tidak bisa menahan senyum. Dia segera menggunakan teknik budidaya atribut api, dan pedang Ki yang menebas ke arah Daihong segera tersulut dengan api kuning samar. Bang! Kekuatan energi menghantam, dan Daihong sekali lagi terlempar. Dia tidak memiliki teknik budidaya unsur apapun, dan di permukaan, tingkat budidayanya hanya sedikit lebih tinggi dari Lin Long. Oleh karena itu, tidak mungkin dia bisa menahan serangan Lin Long. Eh, penjaga tang benar-benar berhasil membalikkan keadaan. Mendengar ada yang tidak beres dengan suara di sampingnya, putri ketujuh membuka matanya. Ketika dia melihat bahwa Lin Long jelas-jelas berada dalam posisi yang tidak diuntungkan, senyuman segera muncul di wajahnya. Kasim Sun, penjaga tang jelas baik-baik saja. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Saat ini, dia sebenarnya mulai menyalahkan Kasim Sun. Putri, situasinya berubah dalam sekejap. Saya tidak punya waktu untuk memberitahu Anda, kata Kasim Sun dengan muram. Setelah berada di atas angin, Lin Long tidak akan memberi Dai Hong kesempatan lagi. Dia langsung menebas beberapa kali, dan pada serangan terakhir, Dai Hong jatuh ke tanah dan tidak bisa bangkit lagi. Baiklah, Tang Li, kamu menang. Kasim Ao buru-buru berteriak. Dia takut Lin Long akan menebas Dai Hong lagi. Jika itu terjadi, itu tidak baik bagi Dai Hong. Sial, bagaimana anak ini bisa mendapatkan keberuntungan seperti itu sekarang? Dia benar-benar berhasil memukul Dai Hong secara kebetulan. Pada saat ini, Lin Guang Han, yang telah menyaksikan pertarungan sengit antara keduanya, tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dengan marah. Dia merasa Dai Hong hanya mampu melakukan satu serangan itu. Jika serangan itu tidak dibalas oleh keberuntungan besar Lin Long, Lin Long pasti sudah dikalahkan hingga dia tidak bisa berdiri. Siapa sangka di saat yang paling genting, sapuan buta Lin Long justru akan menimpa Dai Hong. Anak ini terlalu beruntung. Wu An Bang juga mengertakkan gigi. Mereka bukan satu-satunya, semua orang yang hadir memiliki pemikiran yang sama. Mereka tidak tahu bahwa setiap gerakan Dai Hong telah dirasakan oleh Lin Long, yang memiliki rasa ilahi yang kuat. Alasan dia dipukul oleh Dai Hong tadi hanyalah akting. Kalau tidak, Dai Hong tidak akan bisa memukulnya sama sekali. Selanjutnya, Lin Long turun dari panggung, dan pertandingan berikutnya di atas panggung dimulai. Tidak buruk, tuanmu datang. Setelah Lin Long turun dari panggung, Yan Seng mau tidak mau berjalan ke arahnya. Yan Seng juga memasuki babak kedua. Aku hanya beruntung. Jika bukan karena keberuntunganku, yang tergeletak di tanah saat ini mungkin adalah aku, kata Lin Long sambil tersenyum. Itu benar. Yan Seng tidak bisa menahan tawa. Setelah beberapa waktu, kompetisi putaran kedua akhirnya berakhir. Pada akhirnya, hanya tersisa delapan orang. Yan Seng kebetulan adalah salah satunya. Selanjutnya, Kasim Ao menggunakan cara yang sama seperti sebelumnya. Namun, kali ini, dia jelas tidak sengaja melemparkannya ke segala arah. Sebaliknya, dia melemparkannya dengan santai ke udara, sehingga siapapun punya kesempatan untuk merebutnya. Jelas sekali tidak ada yang akan mengincarnya kali ini. Lin Long berpikir dalam hati. Kali ini, Lin Long masih tidak berencana untuk merebutnya. Namun yang mengejutkan, bola logam yang mereka bertiga perebutkan justru menghantam kepalanya. Dia tidak punya pilihan selain mengulurkan tangannya untuk meraihnya. Dia segera menangkap bola logam tersebut. Setelah menangkap bola logam, tiba saatnya memilih lawannya. Orang-orang yang tersisa jelas tidak sengaja mengincarnya, jadi Lin Long dengan santai memilih satu. Babak ini, Lin Long menjadi orang kedua yang naik. Setelah dia naik, lawan yang dia pilih pun ikut naik. Melihat mereka berdua sudah berada di posisinya, Kasim Ao berteriak, baiklah, mari kita mulai pertandingannya. Siapa sangka lawan Lin Long justru angkat bicara. Kasim Ao, bisakah? Bisakah aku kalah? Kehilangan. Mengapa? Kasim Ao bertanya dengan ragu. Aku merasa apapun yang terjadi, aku tidak akan bisa mengalahkan Tang Li, jadi, kata orang itu. Karena kamu takut, kamu seharusnya mengatakannya lebih awal. Mendengar perkataannya, semua yang hadir tidak tahu harus tertawa atau menangis. Wajah keriput Kasim Ao sedikit berkedut. Tentu. Kalau begitu aku kalah, orang itu langsung berkata. Baiklah, kalau begitu Tang Li memenangkan babak ini, Kasim Ao segera mengumumkan. Setelah jangka waktu tertentu, putaran kompetisi lainnya berakhir. Pada akhirnya, hanya tersisa empat orang, dan Yan Seng juga kalah dalam babak ini. Setelah istirahat selama dua jam, babak kompetisi selanjutnya dimulai. 1533. Ayo undang kalian berempat ke atas panggung. Saat Kasim Ao berbicara, Lin Long dan tiga lainnya melompat ke atas panggung. Dengan sekali pandang, Lin Long menemukan bahwa tiga lainnya lebih lemah dari Wei Yan. Jika bukan karena dia, Wei Yan pasti akan menjadi orang terakhir yang bertahan. Setelah melihat mereka berempat, Kasim Ao mengeluarkan bola logam dan berkata, sama seperti sebelumnya. Orang yang mendapat bola logam ini bisa memilih lawannya. Saat dia mengatakan itu, Kasim Ao tiba-tiba melemparkan bola logam di tangannya ke langit. Setelah bola logam itu dilempar, tiga orang lainnya langsung bergegas ke arahnya. Namun, kecepatan ketiganya hampir sama. Tak satupun dari mereka yang lebih cepat dari dua lainnya. Pada saat kritis ini, tidak satupun dari mereka bertiga yang ingin menghindar. Karena itu, ketiganya saling bertabrakan. Apa yang tidak mereka duga adalah karena tabrakan ini, bola logam terlempar ke arah Lin Long dan mendarat di kakinya. Tidak mungkin, seperti ini lagi. Keberuntungan Tang Li terlalu bagus. Melihat Lin Long sekali lagi menuai manfaatnya, wajah orang-orang di bawah panggung tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Melihat bola logam menggelinding ke arahnya, Lin Long mengangkat kakinya dan langsung melemparkan bola logam itu ke tangannya. Uhuk-uhuk. Setelah terbatuk dua kali, Kasim Ao berkata, Tang Li, karena kamu sudah mendapatkan bola logam, kamu lah yang akan dipilih untuk putaran terakhir grup. Begitu Kasim Ao selesai berbicara, dua dari tiga orang itu berteriak, Saudara Tang, jangan pilih aku. Pilih mereka berdua. Mereka berdua tidak menyangka pihak lain akan mengatakan hal seperti itu. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Kemudian, salah satu dari mereka buru-buru berkata, Saudara Tang, saya Luo Ming, tuan muda keluarga Luo di kota Luo Bu Utara. Selama Anda membantu saya kali ini, keluarga Luo kami pasti akan memperlakukan Anda sebagai seorang tamu terhormat. Apa yang dimaksud dengan keluarga Luo? Mereka hanya sebuah keluarga kecil di kota Luo Bu bagian utara. Keluarga Ouyang kami di kota Hauiwe bagian timur jauh lebih kuat daripada keluarga Luomu, orang lain segera berkata dengan dingin. Lalu, dia menatap Linlong dan segera tersenyum. Saudara Tang, selama kamu tidak memilihku, keluarga Ouyangku tidak hanya akan memperlakukanmu sebagai tamu kehormatan, aku juga akan menikahkan adik perempuanku denganmu. Meskipun adik perempuanku tidak bisa dibandingkan dengan putri ketujuh, dia tetaplah cantik yang bisa menyebabkan kehancuran sebuah kota. Mendengar perkataan mereka berdua, kerumunan di sekitarnya menjadi ketakutan. Mereka tidak menyangka keduanya akan begitu tak tahu malu untuk bisa masuk delapan besar. Saat ini, bahkan Kasim Ao yang berada di atas panggung pun tercengang. Dia tidak menyangka mereka berdua akan mengucapkan kata-kata seperti itu. Ketika dia sadar, wajahnya langsung berubah dingin. Kalian berdua, ini adalah istana kekaisaran, bukan tempat untuk bermain-main. Mendengar perkataan Kasim Ao, mereka berdua terdiam. Meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa, mereka masih melirik Linlong dengan penuh arti. Penonton pun tak kuasa menahan tawa saat melihatnya. Linlong tidak bisa menahan senyum. Begitukah? Lalu aku memilih. Pada titik ini, Linlong berhenti sejenak, menyebabkan kedua pria itu sangat cemas hingga keringat mengucur di dahi mereka. Mereka berdua tahu bahwa mustahil bagi mereka untuk mendapatkan tempat pertama, jadi mereka tentu ingin memasuki babak berikutnya dengan sekuat tenaga. Selain hadiah besar karena masuk delapan besar, mereka juga ingin menunjukkan wajah mereka di depan kaisar. Menampilkan wajah mereka di depan kaisar sangat bermanfaat bagi keluarga mereka. Karena itulah mereka berhati-hati. Kemudian, Linlong menunjuk pemuda dari keluarga Ouyang dan berkata, Aku memilihmu. Kamu, kenapa kamu memilihku? Pemuda dari keluarga Ouyang tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya. Dia tidak mengerti alasannya. Lagi pula, menurut apa yang dia katakan tadi, keluarga Ouyang jauh lebih kuat daripada keluarga Luo. Karena aku tidak suka orang yang memanfaatkan orang lain, kata Linlong acuh tak acuh. Pemuda bermarga Ouyang segera berkata dengan dingin, Kalau begitu, apakah kamu tidak takut menyinggung keluarga Ouyang? Linlong mengerutkan kening dan berkata, Apa? Menurutmu apakah keluarga Ouyang berada di atas kekuasaan kekaisaran? Hal ini segera membuat pemuda bermarga Ouyang itu kembali sadar. Saat dia memikirkan sesuatu, keringat dingin muncul di punggungnya. Untungnya, Kasim Ao di atas panggung tidak mempermasalahkan hal ini. Karena Linlong telah memilih pemuda bermarga Ouyang, dua lainnya adalah lawannya. Tidak perlu lagi berebut bola logam. Kasim Ao lalu berkata, Baiklah, Tang Li, Ouyang Sin, kalian berdua bisa mulai dulu. Setelah dia selesai berbicara, dua lainnya turun panggung terlebih dahulu. Ouyang Sin segera berdiri di hadapan Linlong. Melihat Linlong, Ouyang Sin berkata dengan marah, Tang Li, hari ini, aku, Ouyang Sin, akan mengajarimu bagaimana menjadi seseorang. Karena dia takut dengan kekuatan Linlong, dia tidak ingin menjadi lawannya sekarang. Siapa yang mengira Linlong tidak akan memberinya wajah? Pada saat ini, dia secara alami melampiaskan seluruh kemarahannya pada Linlong. Begitu dia selesai berbicara, Ouyang Sin segera mengaktifkan energi di tubuhnya dan menyerang Linlong dengan pedangnya. Dia jelas menggunakan teknik bela diri. Teknik bela diri ini sepertinya tidak lemah, tapi dia jelas belum menguasainya sepenuhnya. Oleh karena itu, dia tidak dapat sepenuhnya menampilkan kekuatan teknik bela diri ini. Namun, dia masih salah satu dari empat orang terakhir, jadi kekuatannya secara alami tidak lemah. Oleh karena itu, Linlong tidak berani gegabuh dan langsung menggunakan teknik bela diri atribut api. Bang! Aura pedang menyerang, mengeluarkan suara teredam. Kemudian, lawannya langsung dipaksa mundur tujuh atau delapan langkah. Jelas sekali siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah dalam satu pertukaran. Namun, Ouyang Sin jelas tidak mau menyerah. Setelah dipaksa mundur, dia merauh marah dan menyerang Linlong dengan pedangnya lagi. Linlong sekali lagi menghadapi serangan itu dengan pedangnya. Aura pedang menyerang, dan Ouyang Sin sekali lagi dipaksa mundur. Kali ini, dia bahkan terjatuh. Sebelum dia bisa berdiri, Linlong sudah tiba di sampingnya dan mengarahkan pedangnya ke tenggorokannya. Kamu kalah! Linlong berkata dengan acuh tak acuh. Ekspresi wajah Ouyang Sin sangat jelek, tapi apa yang bisa dia lakukan. Kasim Ao segera mengumumkan, baiklah, Tang Li adalah pemenang pertandingan ini. Kemudian, sosok Linlong langsung melompat dari panggung. Ouyang Sin hanya bisa meninggalkan panggung dengan ekspresi jelek. Adapun dua orang lainnya, mereka langsung melompat ke atas panggung. Kekuatan kedua orang itu tidak terpaut terlalu jauh. Namun, pada akhirnya, orang yang belum pernah berbicara menang. Kegigihannya jelas lebih kuat daripada pemuda bermargaluo, jadi dialah yang tertawa terakhir. Dengan cara ini, kompetisi kelompok mereka telah usai. Delapan teratas adalah Linlong dan pemuda bernama Su Feng Hua. Setelah Su Feng Hua turun, dia langsung berjalan menuju Linlong. Ketika dia sampai di sisi Linlong, dia berkata dengan penuh rasa terima kasih, Saudara Tang, terima kasih. Ketika kedua orang itu mengucapkan kata-kata itu tadi, dia benar-benar khawatir karena dia tahu bahwa dia bukan tandingan Linlong. Yang membuatnya lega, Linlong tidak memilihnya. Oleh karena itu, setelah turun, dia langsung mencari Linlong untuk mengucapkan terima kasih. Sama-sama, jika saya bersaing dengan Anda, belum pasti siapa yang akan menang. Linlong tidak bisa menahan senyum. Saudara Tang, apa yang kamu katakan? Jika Saudara Tang memilih saya, saya akan langsung kalah, kata Su Feng Hua. Selagi keduanya ngobrol, persaingan dua grup lainnya masih berlangsung ketat. Selang beberapa waktu, persaingan kedua grup akhirnya usai. Segera setelah itu, daftar delapan besar diumumkan. Tentu saja, Lin Duang Han adalah salah satunya. Setelah delapan besar diumumkan, kompetisi hari ini untuk sementara berakhir. Pertempuran terakhir hanya akan terjadi keesokan harinya. Lagi pula, setelah seharian bertempur sengit, kedelapan orang itu pada dasarnya kelelahan. Beberapa dari mereka bahkan terluka, jadi tentu saja mereka perlu istirahat. Setelah kompetisi berakhir, Putri Ketujuh segera meminta Kasim Sun untuk memanggil Linlong. Melihat Linlong, Putri Ketujuh menganggup dan memujinya. Penjaga Tang, kamu melakukannya dengan baik hari ini. Itu semua berkatmu, Putri Ketujuh, kata Linlong lemah. Namun, kamu harus terus bekerja keras besok. Jangan lupa apa yang aku katakan sebelumnya. Saat dia mengatakan itu, sedikit rasa bangga melintas di wajah Putri Ketujuh. Tentu saja, bagaimana aku bisa lupa, kata Linlong. Pada saat ini, tidak jauh dari sana, sepasang mata sedang menatap mereka. Itu adalah Lin Guang Han. Melihat mereka berdua berbicara dan tertawa, Lin Guang Han tentu saja iri. Nak, besok, aku, Lin Guang Han, akan memberimu pelajaran. Lin Guang Han berkata dengan dingin di dalam hatinya. Guang Han, jangan khawatir. Dengan kekuatanmu, secara alami kamu akan mampu mengalahkan orang itu besok. Melihat apa yang dipikirkan Lin Guang Han, pangeran pertama, Wu Anbang, menghiburnya. Terima kasih, pangeran pertama, Lin Guang Han segera berkata. Dengan itu, keduanya meninggalkan tempat itu. Adapun Lin Long, dia juga mengikuti Putri Ketujuh dan Kasim Sun kembali ke Istana Anruo. Itu adalah malam yang damai, dan tidak terjadi apa-apa. Segera, itu adalah hari berikutnya. Keesokan paginya, semua orang kembali datang ke lapangan seni bela diri. Saat ini, tujuh dari delapan etape telah dibongkar, hanya menyisakan satu etape yang berada di tengah. Sebelum kompetisi dimulai, delapan orang berdiri di depan Kaisar dan yang lainnya. Kedelapan orang itu secara alami memiliki aura yang berbeda. Setelah menyapukan pandangannya ke wajah delapan orang itu, Kaisar Usuan Ran hanya bisa mengerutkan kening. Dia memandang salah satu dari mereka dan kemudian bertanya kepada Kasim di sampingnya, Kasim He, ada apa dengan orang ini? Meskipun Usuan Ran tidak menunjuk siapapun, Kasim He tahu siapa yang dia bicarakan. Dia segera berkata, orang ini adalah Hok, putra kedelapan Huo San dari keluarga Huo di kota Kuno Barat. Putra kedelapan Huo San, apa kamu yakin? Kenapa dia terlihat sangat tua? Wu Suan Ran mau tidak mau bertanya. Alasan dia mengatakan ini adalah karena Hok terlihat tua. Bahkan separuh rambutnya sudah memutih. Sekilas, dia tampak seperti lelaki tua berusia lima puluhan atau enam puluhan. Bukan hanya Wu Suan Ran, pandangan semua orang kini terfokus pada Hok. Karena penampilan lama Hok, semua orang memiliki pertanyaan di hati mereka. Artinya, bagaimana mungkin lelaki tua ini juga bisa mengikuti kompetisi dan masuk delapan besar. Kemarin, selain beberapa orang di panggung Hok yang memperhatikannya, sangat sedikit orang yang memperhatikannya. Lagi pula, pertarungan di tiga tahap lainnya terlalu intens. Itu juga mengapa Wu Suan Ran tidak memperhatikannya. Sekarang dia tiba-tiba melihat, orang tua, berdiri di depannya, dia tentu saja terkejut. Jika lelaki tua ini mendapat tempat pertama, bagaimana putri ketujuh bisa menikah dengannya? Makanya, dia langsung bertanya pada Kasim He yang ada di sampingnya. Yang mulia, pelayan tua ini tidak salah. Dia benar-benar putra kedelapan Huo San. Dia terlihat seperti ini karena dia mengamuk dalam budidayanya. Namun, itu adalah berkah tersembunyi dan kekuatannya meningkat pesat. Itu juga karena ini agar dia dapat berpartisipasi dalam kompetisi ini, kata Kasim He. Melihat Wu Suan Ran mengerutkan kening, Kasim He buru-buru berkata, jika yang mulia tidak menyukainya, pelayan tua ini akan memintanya mundur dari kompetisi ini. Wu Suan Ran tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia berpikir dalam hatinya. Selagi dia berpikir, putri ketujuh yang berada di belakangnya secara alami juga mengerutkan kening. Jika lelaki tua dengan rambut putih setengah kepala ini mendapat tempat pertama, dia akan kawin lari dengan Tang Li. Dia berpikir dalam hati. 1.534 Kasim He, seberapa kuat Huo? Dibandingkan dengan Lin Guang Han, siapa yang lebih kuat? Kaisar Wu Suan Ran bertanya pada Kasim He setelah berpikir beberapa lama. Setelah hening beberapa saat, Kasim He berkata, jika itu terjadi di masa lalu, Hock tentu saja tidak akan bisa menandingi Lin Guang Han. Namun, dalam setahun terakhir, kekuatan Hock telah meningkat pesat. Pelayan tua ini tidak tahu siapa yang lebih kuat atau lebih lemah. Apakah begitu? Wu Suan Ran mengerutkan kening lagi. Dia sebenarnya ingin mendiskualifikasi Hock, tapi dia merasa itu tidak benar. Ini karena jika dia melakukannya, dia pasti akan dikritik oleh masyarakat negeri Wu. Lupakan, dengan kekuatan Lin Guang Han, dia seharusnya mampu mengalahkan Hock apapun yang terjadi. Dengan pemikiran itu, dia mengambil keputusan dan berkata kepada Kasim He, Kasim He, tidak perlu mendiskualifikasi dia. Ya, Kasim dia segera mengangguk. Kasim He, biarkan mereka beristirahat sejenak sebelum melanjutkan kompetisi, kata Wu Suan Ran lagi. Kasim He segera menyampaikan perintah Wu Suan Ran. Di bawah panggung, Lin Long memanfaatkan waktu istirahat ini untuk menilai orang lain. Setelah mengalihkan pandangannya ke arah mereka, matanya terfokus pada seorang pria muda. Tidak ada seorang pun selain pemuda ini. Wajahnya tampak sangat biasa, tetapi ada sedikit kebencian dalam keadaan biasa ini. Yang mengejutkan Lin Long adalah bahkan dengan kehendak ilahi yang kuat, dia tidak bisa merasakan betapa kuatnya orang ini. Sepertinya orang ini juga memiliki kemampuan menyembunyikan auranya seperti dia. Meskipun dia tidak bisa merasakan kekuatan orang ini, Lin Long samar-samar merasa bahwa kekuatan orang ini mungkin berada di atas kekuatan Lin Guang Han. Setelah diam-diam mengingat orang ini, Lin Long mulai serius menilai orang lain. Orang kedua yang menarik perhatiannya adalah Hock. Orang ini juga tidak lemah. Namun, tidak peduli bagaimana dia melihatnya, dia tidak lebih kuat dari pemuda tadi. Beberapa saat kemudian, kompetisi hari kedua resmi dimulai. Tidak seperti dulu, di mana lawan dipilih dengan cara melempar bola logam. Sebaliknya, mereka menggunakan metode undian. Kali ini, orang yang mengundi adalah Kasim He, yang berdiri di sisi Kaisar. Oleh karena itu, tidak ada yang meragukan keadilan gambar tersebut. Menjangkau kotak hitam di depannya, Kasim He mengeluarkan sebuah batu giyok. Ketika dia mengeluarkannya, dia melihat tulisan, Hock tertulis di atasnya. Orang pertama yang menggambar adalah Hock, teriak seorang Kasim yang berdiri di samping Kasim He. Lalu, Kasim He memasukkan tangannya ke dalam kotak hitam. Aku ingin tahu siapa orang kedua yang akan datang. Meskipun Hock ini terlihat tua, kekuatannya tidak lemah. Siapapun yang menariknya jelas tidak akan mudah untuk dihadapi. Kerumunan di bawah mulai berdiskusi dengan penuh semangat. Menurut peraturan yang baru saja diumumkan, orang kedua yang diundi adalah lawan Hock. Saat orang banyak berdiskusi, Kasim He mengeluarkan batu giyok lainnya. Begitu dia mengangkat batu giyok itu, semua orang melihat kata-kata, Lin Guang Han, tertulis di atasnya. Itu Lin Guang Han. Jika ada orang lain yang bertemu Hock, mereka pasti akan takut. Namun, Tuan Muda Lin berbeda. Dengan kekuatannya, bagaimana Hock bisa menjadi tandingannya? Sulit untuk mengatakannya. Bagaimanapun, Hock ini adalah pendatang baru. Tidak ada yang memahami kekuatannya. Tuan Muda Lin mungkin gagal total. Melihat bahwa itu adalah Lin Guang Han, penonton di bawah panggung mulai berdiskusi. Wu Xuan Ran, yang berada di depan aula utama, terlihat terkejut. Dia baru saja meminta Kasim He membandingkan kekuatan mereka. Dia tidak menyangka mereka berdua akan bertemu secepat itu. Itu bagus juga. Saya akan memberi tahu Anda bahwa Anda adalah katak yang menginginkan daging angsa. Di sisi lain, Lin Guang Han memandang Hock dengan ekspresi dingin di wajahnya. Yang tidak dia duga adalah Hock sangat tenang. Tidak ada perubahan sama sekali pada ekspresinya. Sekarang, Kasim He, silakan lanjutkan menggambar slip diok. Saat Kasim mengatakan ini, Kasim He merogok kotak hitam itu lagi. Tindakan ini menyebabkan semua orang berhenti berdiskusi. Mereka memusatkan perhatian mereka pada tangan Kasim He lagi. Dengan sangat cepat, Kasim He mengeluarkan slip diok lainnya. Begitu slip diok diangkat, semua orang melihat kata-kata Tang Li tertulis di atasnya. Dia benar-benar menggambar Tang Li. Aku ingin tahu siapa lawannya nanti. Melihat kata-kata di slip diok, Putri Ketujuh berpikir dalam hati. Di bawah tatapan semua orang, Kasim He merogok kotak hitam itu lagi. Setelah beberapa saat, dia mengeluarkan slip diok lainnya. Kali ini, kata Luwodaoran tertulis di atasnya. Melihat nama ini, banyak orang yang berharap Linlong mendapat masalah langsung menggelengkan kepala. Bagaimanapun, kekuatan Luwodaoran tidak terlalu bagus. Bisa dibilang dia beruntung bisa masuk delapan besar. Keberuntungan anak ini bagus sekali. Dijamin bisa masuk empat besar. Banyak orang langsung menghela nafas. Itu bagus juga. Saat aku, Lin Guanghan, bertemu denganmu di empat besar, aku akan memberimu pelajaran. Tidak jauh dari situ, Lin Guanghan, yang sedang menatap Linlong, berkata dengan dingin di dalam hatinya. Adapun putri ketujuh, dia secara alami tersenyum ketika melihat situasi ini. Kasim He dengan cepat merogoh kotak hitam itu lagi. Tidak lama kemudian, dia mengeluarkan slip diok dengan tulisan, Su Feng Hua, di atasnya. Aku ingin tahu siapa lawan Su Feng Hua nantinya. Melihat tiga kata ini, Linlong langsung berpikir sendiri. Segera, dia mendapat jawabannya. Ini karena pada slip diok berikutnya yang dikeluarkan Kasim He terdapat tulisan, Song Zhou, di atasnya. Linlong pada awalnya tidak tahu siapa Song Zhou. Setelah beberapa saat, dia menyadari bahwa Song Zhou adalah pemuda yang kekuatan sebenarnya tidak dapat dia rasakan sebelumnya. Jika Su Feng Hua melawan pemuda ini, sama sekali tidak ada peluang dia menang. Linlong menilai dalam hatinya. Dari delapan orang, sudah terpilih enam orang. Dua orang sisanya tidak perlu dipilih. Mereka akan segera menjadi lawan mereka. Kasim He kemudian berkata, baiklah, mari kita mulai putaran pertama kompetisi. Tuan muda Lin Guanghan dan Tuan muda Hok, silakan naik ke panggung. Begitu dia selesai berbicara, dia langsung terbang menuju panggung. Dalam sekejap mata, dia mendarat dengan kokoh di atas panggung. Jelas sekali, dialah juri kompetisi ini. Kasim dia jelas seorang prajurit tingkat lima. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang keberatan jika dia menjadi hakim. Setelah Kasim He berdiri di atas panggung, Lin Guanghan dan Hok juga melompat ke atas panggung satu demi satu. Tuan muda Lin, tolong. Di depan Lin Guanghan, Hok menangkupkan tangannya dan berkata, Lin Guanghan juga menangkupkan tangannya dengan cara yang alami dan tidak terkendali. Meskipun dia meremehkan Hok, di depan semua orang, terutama Kaisar dan Putri Ketujuh, dia secara alami harus menjaga ketenangannya. Setelah itu, Hok segera mengaktifkan energi di tubuhnya. Telapak tangan pembelah gunung. Setelah teriakan keras, dia tiba-tiba menyerang Lin Guanghan dengan telapak tangannya. Pada saat ini, Lin Guanghan memasang ekspresi terkejut di wajahnya. Ini karena energi telapak tangan lawan jelas tidak lemah. Lin Guanghan tidak berani gegabuh dan segera membalas dengan pukulan. Bang! Kekuatan serangannya sangat kuat. Keduanya mundur beberapa langkah. Namun, terlihat keduanya hanya saling menguji. Mereka tidak menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Oleh karena itu, masyarakat tidak terkejut. Pada saat berikutnya, Hok menyerang dengan mountain splitting palm-nya sekali lagi. Kali ini, kekuatan di balik telapak tangannya jelas jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tampaknya Hok akan menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Pikiran ini terlintas di benak setiap orang. Bang! Karena itu masalahnya, izinkan saya menunjukkan kekuatan saya. Bibir Lin Guanghan membentuk senyuman mengejek. Lalu, dia membalas dengan pukulan lain. Pukulannya ini juga jauh lebih kuat dari yang sebelumnya. Bang! Kekuatan ki bertabrakan, sekali lagi mengeluarkan suara terdam. Kemudian, satu orang langsung mundur lebih dari sepuluh langkah. Itu adalah Hok. Sebaliknya, Lin Guanghan hanya mundur dua langkah. Jelas sekali siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Sepertinya Tuan Muda Lin lebih kuat. Tuan Muda Lin belum menggunakan keterampilan bela diri atribut api. Jika dia menggunakan keterampilan bela diri atribut api, Hok tidak akan mampu menahan satu pukulan pun. Mungkin bukan itu masalahnya. Bagaimana jika Hok juga punya kartu truf? Seseorang bertanya dengan ragu. Kartu truf apa yang dia miliki? Aku melihatnya kemarin. Jurus terkuatnya adalah telapak pemisah gunung. Sekarang telapak pembelah gunung berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Bagaimana dia bisa menjadi lawan Tuan Muda Lin? Jika itu masalahnya, maka dia pasti akan kalah. Mendengar diskusi seperti itu, Lin Guanghan di atas panggung memasang ekspresi bangga di wajahnya. Dia tidak melanjutkan serangan lainnya. Sebaliknya, dia memandang Hok yang ada di depannya dengan bangga. Hok, yang berdiri koko, masih memasang ekspresi tenang di wajahnya. Hal ini mengejutkan banyak orang. Saat berikutnya, dia dengan marah meraung lagi. Lalu, dia meninju ke arah Lin Guanghan lagi. Namun, kali ini, saat dia meninju, ekspresi semua orang langsung berubah. Karena mereka menyadari ada kilatan petir di tubuh Hok. Astaga, Hok ini sebenarnya memiliki keterampilan bela diri atribut guntur. Mereka yang menyadari apa yang sedang terjadi langsung berteriak kaget. Apa? Keterampilan bela diri atribut guntur. Mereka yang tidak tahu bahwa itu adalah keterampilan bela diri atribut guntur semuanya berteriak kaget. Bahkan Kaisar Usuan Ran dan para ahli lainnya menatap Hok dengan mata terbuka lebar. Alasan mengapa mereka terkejut adalah karena keterampilan bela diri atribut guntur terlalu langka. Di negara Wu yang luas, jumlah orang yang memiliki keterampilan bela diri atribut guntur atau keterampilan bela diri dapat dihitung dengan jari. Sekarang setelah mereka melihat bahwa Hok sebenarnya memiliki keterampilan bela diri atribut guntur, bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Berdiri di depan Hok, wajah Lin Guanghan juga menunjukkan ekspresi terkejut. Namun, saat ini, dia menjadi tenang. Lagipula, memiliki keterampilan bela diri atribut guntur tidak berarti keterampilan itu sangat kuat. Segera, dia meninju lagi. Kali ini, dia tidak berani menyembunyikan kekuatannya. Dia langsung melepaskan seluruh energinya. Api kuning muda menyala terus-menerus di permukaan tinjunya. Bang! Kekuatan Ki bertabrakan satu sama lain, menghasilkan suara ledakan. Kemudian, keduanya didorong mundur. Sepertinya hasilnya seri. Aku benar-benar tidak menyangka Hok memiliki keterampilan bela diri atribut guntur. Keduanya benar-benar bertarung imbang, sungguh mengejutkan. Berdasarkan situasi saat ini, saya bertanya-tanya siapa yang akan menang dan siapa yang kalah. Awalnya saya mengira Tuan Mudalin pasti akan mendapat tempat pertama. Sekarang, situasinya telah berubah. Sejenak penonton berdiskusi dengan penuh semangat. Di tengah diskusi tersebut, dua orang di atas panggung kembali mengeluarkan energi di tubuhnya. Pertempuran akan segera dimulai. Siapa yang akan kalah? Melihat situasi tersebut, masa langsung meredah. Pandangan semua orang sekali lagi terfokus pada dua orang itu. 1535 Sesaat kemudian, Hok mengeluarkan raungan keras lagi dan mengirimkan serangan telapak tangan lagi ke arah Lin Duang Han. Saat ini, rambut putihnya berkibar tertiup angin. Meski terlihat tua, dia tetap terlihat heroik. Beberapa gadis mau tidak mau berpikir bahwa menikahi Hok bukanlah ide yang buruk. Petir menyambar ke seluruh tubuh Hok saat dia mengirimkan serangan telapak tangannya. Jelas sekali bahwa energi petir yang dia keluarkan bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Melihat serangan telapak tangan Hok, Lin Duang Han membalasnya dengan pukulan lain. Demikian pula, pukulan ini jauh lebih kuat dari pukulan sebelumnya. Bang! Kekuatan itu bertabrakan sekali lagi. Kali ini, keduanya terpaksa mundur belasan langkah. Sepertinya mereka masih berimbang. Namun, yang tidak diharapkan oleh siapapun adalah Lin Duang Han pada akhirnya tidak bisa berdiri teguh dan langsung jatuh ke tanah. Saat ini, penonton juga bisa melihat alasan kejatuhannya. Jelas ada kilatan petir di tubuhnya. Jelas sekali bahwa energi petir Hok telah mempengaruhi dirinya. Sepertinya metode budidaya atribut api Tuan Mudalin masih kalah dengan metode budidaya atribut petir lawannya. Sepertinya Tuan Mudalin mungkin kalah. Saya awalnya mengira Tuan Mudalin pasti akan menempati posisi pertama. Siapa sangka orang seperti itu akan muncul? Sejenak penonton berdiskusi dengan penuh semangat. Saat ini, mayoritas masyarakat sudah optimis terhadap Hok. Mungkinkah Hok akan menang? Di depan Aula, wajah Husuan Ran bergerak-gerak. Di tengah keheranan penonton, Hok melanjutkan serangan lainnya. Sebelum Lin Duang Han bisa berdiri, dia mengirimkan pukulan lagi. Kali ini, masih ada kilatan petir yang tak henti-hentinya menyambar tubuhnya. Melihat pemenang akan segera ditentukan, penonton kembali tenang. Tatapan semua orang sekali lagi terfokus pada keduanya. Tepat ketika sebagian besar orang percaya bahwa akan sangat sulit bagi Wu Suan Ran untuk memblokir serangan Hok, Wu Suan Ran dengan ganasnya melonjak dari tanah. Kali ini, dia tidak menggunakan kekuatan tinjunya, tapi pedang rahasianya. Dalam sekejap, Aula Pedang dengan nyala api kuning samar menebas energi petir yang masuk. Bang! Kekuatan itu bertabrakan sekali lagi. Kali ini, keduanya terpaksa mundur belasan langkah. Namun, tidak seperti sebelumnya, energi petir Hok tidak lagi mempengaruhi Lin Guang Han. Oleh karena itu, keduanya kembali berimbang. Apa yang terjadi? Mungkinkah itu karena pedang rahasia? Banyak orang langsung bingung. Tidak perlu memikirkannya, itu karena pedang rahasia. Begitu pedang rahasia muncul, serangan pedang Ki Lin Guang Han secara alami lebih kuat dari sebelumnya, dan secara alami memblokir kekuatan petir Hok. Orang yang berpengalaman segera berkata, Lalu, kenapa Hok tidak mengeluarkan pedang rune miliknya? Seseorang bertanya dengan ragu. Kamu tidak mengerti, atribut petir sangat spesial, dan tidak dapat diaktifkan oleh runic sword acak manapun. Jika itu bukan atribut petir khusus runic sword, itu bahkan mungkin menyebabkan serangan balik pada penggunanya. Seseorang yang berpengetahuan segera menjelaskan. Karena itu, orang-orang di sekitarnya langsung mengerti. Kalau begitu, siapa yang menang dan siapa yang kalah masih belum diketahui, kan? Saat semua orang mendiskusikan hal ini, Hok sekali lagi mengaktifkan teknik budidaya yang dikaitkan dengan petir. Saat berikutnya, dia sekali lagi menyerang Lin Guang Han dengan telapak tangannya. Mereka yang memiliki penglihatan yang baik dapat segera mengetahui bahwa energi telapak tangan yang dikeluarkan oleh Hok jauh lebih lemah dari sebelumnya. Karena sangat lemah, Hok jelas dirugikan setelah langkah ini. Apa yang tidak diharapkan oleh siapapun adalah bahwa ini bukan hanya serangan telapak tangan ini, tetapi juga setiap serangan telapak tangan berikutnya. Energi telapak tangan Hok dan kekuatan petir yang dia gunakan terus melemah, menyebabkan dia menjadi semakin pasif. Apa yang sedang terjadi? Seseorang tentu saja bingung. Ini sangat sederhana, teknik budidaya yang dikaitkan dengan petir menghabiskan terlalu banyak energi. Hok tidak dapat mengalahkan lawannya dalam beberapa gerakan pertama, dan energi dari setiap gerakan selanjutnya akan sangat melemah. Seseorang yang berpengetahuan segera berkata. Bukankah ini berarti Hok pasti akan kalah? Seseorang di sampingnya langsung bertanya. Benar, dia pasti akan kalah. Benar saja, pada akhirnya, kata-kata seperti itu terkonfirmasi. Setelah beberapa gerakan lagi, Hok langsung dijatuhkan ke tanah oleh Lin Duang Han. Wajah Hok yang kalah dipenuhi penyesalan. Dia jelas sangat tidak mau menerima hasil ini. Namun, saat dia turun dari panggung, Wu Suanran, yang berada di depan aula besar, berkata, Hok, kemarilah. Mendengar ini, Hok buru-buru berjalan mendekat dan berkata dengan sangat hormat. Salam, Yang Mulia. Dia masih tertekan di dalam hatinya, tapi tentu saja tidak berani menunjukkannya saat ini. Selain depresi, dia tentu saja bertanya-tanya mengapa Kaisar memanggilnya. Hok, teknik budidaya atribut petirmu tidak buruk. Bekerja keraslah, negara Wu kami membutuhkan pejuang sepertimu. Wu Suanran berkata sambil tersenyum. Terima kasih banyak, Yang Mulia, Hok langsung berkata dengan gembira. Dia tahu apa artinya dipuji oleh Wu Suanran di depan umum. Baiklah, kamu boleh turun, kata Wu Suanran. Saat itulah Hok turun. Setelah itu, Kasim He berteriak, Tang Li dan Luo Daoran, silakan naik ke panggung. Saat Kasim He berteriak, Lin Long dan Luo Daoran melompat ke atas panggung satu demi satu. Saudara Tang, maafkan aku. Setelah mengatakan itu, Luo Daoran segera mengaktifkan energi di tubuhnya dan menyerang Lin Long dengan pedangnya. Yang mengejutkan Lin Long adalah teknik pedangnya sebenarnya tidak menentu. Karena Lin Long terkejut, penonton tentu saja juga terkejut. Luo Daoran ini jelas-jelas menyembunyikan kekuatannya sebelum ini, banyak orang langsung berkata. Namun, tidak peduli seberapa besar dia menyembunyikan kekuatannya, dia tidak akan bisa menandingi Tang Li, kata seseorang. Itu benar. Sebelumnya, teknik pedang angin kekaisaran Wei Yan tidak sebanding dengan Tang Li. Teknik pedangnya jelas lebih rendah daripada teknik pedang angin kekaisaran Wei Yan. Bagaimana dia bisa menandingi Tang Li? Orang lain mengangguk. Meskipun mereka terkejut karena Luo Daoran mengalami perubahan seperti itu, kebanyakan orang masih bisa melihat kesenjangan antara Luo Daoran dan Lin Long. Saat orang banyak berdiskusi, Lin Long menebas dengan pedangnya. Dengan dentang, bayangan pedang yang digunakan Luo Daoran segera menghilang. Lalu, Luo Daoran terus mundur. Jelas sekali siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Luo Daoran tidak mau menyerah dan menebas pedangnya lagi. Namun, hasilnya sama seperti sebelumnya. Teknik pedangnya tidak bisa berbuat apa-apa pada Lin Long sama sekali. Setelah beberapa gerakan, Lin Long langsung menghempaskan pedang rune di tangannya dan mengarahkan ujung pedang ketenggorokan Luo Daoran. Babak ini, Tang Li menang. Suara Kasim He segera terdengar. Luo Daoran menundukkan kepalanya dengan sedih dan melompat ke bawah. Adapun Lin Long, dia juga melompat turun. Setelah ronde ini berakhir, tentu saja ronde antara Su Feng Hua dan Song Zhou. Benar saja, itu seperti dugaan Lin Long. Su Feng Hua bukan tandingan Song Zhou dan dengan cepat kalah darinya. Lin Long awalnya ingin melihat pertarungan sengit antara mereka berdua untuk melihat seberapa kuat Song Zhou. Namun, Song Zhou menang dengan sangat mudah dan Lin Long tidak memperhatikan apapun. Setelah beberapa saat, babak final pun berakhir. Dengan ini, daftar empat besar pun keluar. Mereka adalah Lin Guang Han, Lin Long, Song Zhou, dan yang terakhir, Zhou Xing. Setelah beberapa waktu istirahat, empat besar akhirnya mulai menarik undian. Cara pengundiannya masih sama. Kasim He berdiri di depan Ola dan mengambil sepotong batu giyok dari kotak hitam. Di bawah tatapan orang banyak, Kasim He memasukkan tangannya ke dalam kotak hitam. Aku ingin tahu siapa yang akan ditandingkan melawan siapa kali ini. Pada saat ini, pemikiran seperti itu terlintas di benak orang banyak. Dengan sangat cepat, Kasim He mengeluarkan secarik batu giyok. Setelah batu giyok itu berdiri tegak, orang banyak melihat nama, Tang Li, tertulis di atasnya. Tang Li sebenarnya yang pertama ditarik. Aku ingin tahu siapa lawannya. Saya harap dia akan ditandingkan melawan Tuan Mudalin. Dengan begitu, dia tidak akan bisa melaju ke babak final. Sulit untuk mengatakannya. Mungkin saja Tuan Mudalin pun akan kalah darinya. Kerumunan segera berdiskusi. Saat kerumunan sedang berdiskusi, Kasim He mengeluarkan batu giyok kedua. Nama, Zhou Xing, pada slip giyok dengan cepat terungkap kepada orang banyak. Zhou Xing. Tidak mungkin. Keberuntungan Tang Li terlalu bagus. Dia sebenarnya menarik Zhou Xing yang terlemah. Melihat dua kata ini, semua pengikut Lin Guang Han merasa tertekan. Mereka tidak mengira Lin Long seberuntung itu dan menghadapi tekanan lain. Mengatakan bahwa dia penurut tentu saja merupakan pernyataan yang relatif. Di mata sebagian orang, Zhou Xing tidak terlalu lemah. Selanjutnya Kasim He tidak perlu menggambar lagi. Itu adalah Lin Guang Han yang melawan Song Zhou. Nak, saya harap Anda bisa mengalahkan Zhou Xing dan maju ke babak final. Tidak jauh dari situ, Lin Guang Han menatap Lin Long dan berkata dengan dingin di dalam hatinya. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia tiba-tiba ingin bertanding dengan Lin Long. Dia ingin mempermalukan Lin Long di depan umum sehingga Putri Ketujuh bisa melihat siapa yang pantas untuknya. Di bawah tatapan penonton, Lin Long dan Zhou Xing melompat ke atas panggung. Saudara Tang, tolong. Saat dia berbicara, Zhou Xing mulai menstimulasi energi di tubuhnya. Namun, dia tidak mengambil inisiatif menyerang. Sebaliknya, dia menatap Lin Long dan menunggu langkah selanjutnya. Melihat ini, Lin Long langsung menebasnya. Dalam sekejap, aura pedang menebas lawannya. Melihat serangan Lin Long, Zhou Xing segera memblokirnya dengan pedangnya. Aura pedang muncul di depannya dan memblokir aura pedang Lin Long. Selanjutnya, Lin Long menebasnya lagi. Kali ini, dia langsung menggunakan teknik budidaya atribut api. Dalam sekejap, aura pedang dengan api kuning samar segera menebas ke arah lawannya. Pedang Zhou Xing menebas secara horizontal lagi dan aura pedang muncul di depannya. Bang! Setelah bunyi gedebuk, meskipun dia terpaksa mundur dua langkah, dia masih berhasil memblokir serangan Lin Long. Ada apa dengan Zhou Xing? Kenapa dia tidak mengambil inisiatif menyerang? Metodenya membingungkan banyak orang. Saya pikir dia tahu bahwa dia bukan tandingan Lin Long, jadi dia berencana untuk hanya bertahan daripada menyerang, kata seseorang. Bukankah itu membuatnya menjadi sangat pasif? Siapa yang tahu, mungkin pertahanannya lebih kuat daripada pelanggarannya. Saat kerumunan sedang berdiskusi, aura pedang Lin Long sekali lagi terbang ke arah lawannya. 1536 Kali ini, kekuatan aura pedang Lin Long jelas lebih kuat dari sebelumnya. Zhou Xing sekali lagi memegang pedangnya secara horizontal di depan dadanya. Bang! Saat aura pedang menyerang, Zhou Xing segera terlempar. Namun, dia dengan cepat bangkit kembali setelah jatuh ke tanah. Sepertinya dia baik-baik saja. Dia memiliki baju besi rahasia. Seru seseorang yang bermata tajam. Saat itu juga, mereka dengan jelas melihat simbol rahasia muncul di dada Zhou Xing. Namun, meskipun Zhou Xing memiliki baju besi rahasia, kebanyakan orang tidak mengira dia akan menang. Bagaimanapun, dia saat ini berada dalam situasi pasif. Mereka merasa armor rahasia itu tidak akan bisa bertahan lama dalam situasi seperti itu. Melihat lawannya tidak terluka, Lin Long sekali lagi menyerang dengan pedangnya. Dia sekali lagi mengaktifkan teknik budidaya atribut api dan kekuatan aura pedang cocok dengan serangan sebelumnya. Saat semua orang mengira Zhou Xing sekali lagi akan dikirim terbang oleh Lin Long, pedang rahasia di depan dada Zhou Xing mulai memancarkan aliran udara sedingin es. Zhou Xing juga memiliki teknik budidaya atribut es. Melihat hal tersebut, banyak orang langsung berseru. Zhou Xing benar-benar menyembunyikannya dengan baik. Dia belum pernah menggunakan teknik budidaya atribut es ini sebelumnya. Setelah memastikan hal ini, mereka yang telah menonton pertandingan Zhou Xing sebelumnya semuanya berseru. Bang! Di tengah seruan mereka, aura pedang menyerang. Untuk pertama kalinya, Zhou Xing tidak mundur. Sebaliknya, sosoknya hanya sedikit bergoyang. Sepertinya sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Untuk sesaat, kerumunan itu menghela nafas. Tentu saja situasi ini membuat mereka bahagia. Lagi pula, mayoritas dari mereka tidak ingin menyaksikan pertarungan sepihak. Situasi ini menyebabkan senyuman muncul di wajah Lin Guanghan. Baginya, semakin intens pertarungan di atas panggung, semakin baik baginya. Detik berikutnya, yang tidak disangka penonton adalah Zhou Xing benar-benar mengambil inisiatif untuk menyerang. Sosoknya bergerak dan tiba-tiba menyerang Lin Long. Pada saat itu, suhu ruang di sekitarnya turun drastis, dan bahkan terdengar suara retakan dari beberapa tempat. Setelah itu, bahkan ada pecahan es yang berjatuhan dari langit. Dalam sekejap mata, dia mengayunkan pedang rahasia di tangannya. Kemudian, aliran udara sedingin es menyerang Lin Long. Mata Lin Long menyipit saat pedang rahasia di tangannya segera menghadapi serangan itu. Pada saat ini, nyala api kuning pucat berkedip-kedip tanpa henti. Bang! Pedangkis bertabrakan di udara, menghasilkan suara teredam. Kemudian, sesosok tubuh tersandung ke belakang. Itu adalah Lin Long. Saya tidak pernah membayangkan bahwa Tang Li akan benar-benar berada dalam posisi yang tidak menguntungkan setelah Zhou Xing mengambil tindakan. Situasi ini menyebabkan banyak orang menjadi sangat heran. Sepertinya Zhou Xing hanya berpura-pura lemah pada awalnya. Dia sebenarnya berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau, kata seseorang. Sebelum Lin Long bisa mendapatkan kembali pijakannya, sosok Zhou Xing melintas sekali lagi saat pedang rahasia di tangannya melesat ke arah Lin Long. Jelas sekali dia ingin menindaklanjuti kemenangannya dan mengalahkan Lin Long. Situasi ini membuat Putri Ketujuh, yang berdiri di depan Aula, sangat khawatir. Dia sangat gugup sehingga dia meraih kursi di sampingnya dengan erat. Awalnya, dia mengira Lin Long akan mampu mengalahkan Zhou Xing dengan mudah. Siapa yang bisa membayangkan hal-hal akan menjadi seperti ini? Ketika dia melihat pedang Zhou Xing datang ke arahnya, pedang rahasia Lin Long sekali lagi menghadapi serangan itu. Saat ini, dia baru saja berdiri dan sepertinya dia belum menstabilkan dirinya. Bang! Pedang Qi menyerang sekali lagi. Setelah itu, Lin Long terus mundur. Saat dia mundur, Zhou Xing mulai bergerak lagi. Pedang Qi dari pedang rahasia di tangannya sekali lagi ditekan ke arah Lin Long. Aura dingin pada pedang Qi menyebabkan orang-orang lemah di bawah panggung menggigil tanpa sadar. Setelah suara teredam, Lin Long sekali lagi dikirim terbang. Kali ini, dia hampir terjatuh dari panggung. Untungnya, ia berhasil menstabilkan dirinya di tepi panggung tepat pada waktunya. Saat dia menenangkan diri, pedang Qi Zhou Xing menyerangnya sekali lagi. Pada saat ini, lingkungan Lin Long dipenuhi aura dingin. Sepertinya Tang Li akan kalah. Siapa sangka Tang Li justru akan kalah dari Zhou Xing? Selalu ada orang yang lebih baik di luar sana. Banyak orang menghela nafas dengan emosi. Adapun putri ketujuh, kekecewaan tertulis di seluruh wajahnya. Dia tentu saja berharap Lin Long mampu mengalahkan Zhou Xing. Namun, kecuali terjadi sesuatu yang tidak terduga, kekalahan Lin Long di tangan Zhou Xing tidak bisa dihindari. Namun, setelah menonton pertandingan Lin Long begitu lama, dia percaya bahwa dia memiliki pemahaman menyeluruh tentang kekuatannya. Oleh karena itu, dia secara alami tidak percaya bahwa Lin Long memiliki peluang untuk membalikkan keadaan. Namun, saat ini, matanya tiba-tiba melebar. Dia telah menemukan bahwa pedang Qi Lin Long telah mengalami transformasi yang menggemparkan. Dari kelihatannya, itu seperti angsa anggun yang bisa menyapu seluruh dunia. Ini, dia bukan satu-satunya, ekspresi heran muncul di wajah semua orang yang hadir. Dapat dikatakan bahwa dibandingkan dengan pedang Qi Lin Long saat ini, pedang Qi Lin Long praktis mirip dengan debu bintang. Tidak baik, Zhou Xing berteriak dalam hatinya. Namun, semuanya sudah terlambat. Aura pedang yang kuat dan anggun telah langsung menembus aura esnya, dan kekuatan yang tersisa langsung mengenai tubuhnya, membuatnya terbang. Pada saat dia mencoba untuk berdiri, Lin Long sudah tiba di depannya, pedang rahasia di tangannya menunjuk ke tenggorokannya. Aku kalah, ekspresi Zhou Xing jelek. Tang Li memenangkan babak ini. Suara Kasim Heter dengar. Namun, Zhou Xing tidak mau pergi begitu saja. Dia membuka mulutnya dan bertanya, Saudara Tang, bisakah kamu memberitahuku kahlian pedang apa yang kamu gunakan? Keterampilan pedang anggun, keterampilan bela diri tingkat misterius tingkat tinggi. Lin Long dengan tenang tersenyum. Apa? Keterampilan bela diri tingkat misterius tingkat tinggi. Mendengar perkataan Lin Long, sebagian besar orang yang hadir berteriak keheranan. Mereka tahu bahwa keterampilan pedang Lin Long benar-benar kuat, tetapi mereka tidak mengira itu adalah keterampilan bela diri tingkat misterius tingkat tinggi. Tidak heran pedang itu begitu kuat. Jadi itu adalah keterampilan bela diri tingkat misterius tingkat tinggi. Dalam sekejap, penonton merasa lega. Ini sebenarnya adalah keterampilan bela diri tingkat misterius tingkat tinggi. Bahkan Wu Suan Ran mau tidak mau menganggupkan kepalanya. Aku sebenarnya lupa bahwa pengawal Tang memiliki keterampilan bela diri tingkat misterius tingkat tinggi. Namun, mengapa kamu tidak menggunakannya lebih awal? Kamu membuat putri ini khawatir tanpa alasan. Di depan ola besar, putri ketujuh bergumam pada dirinya sendiri. Namun, ekspresi keheranan langsung muncul di wajahnya ketika dia memikirkan sesuatu. Dia ingat bahwa Lin Long sepertinya baru saja memperoleh keterampilan bela diri ini. Dia telah menguasainya dalam waktu sesingkat itu. Itu agak mustahil. Dia langsung dipenuhi keraguan. Itu hanya keterampilan pedang tingkat misterius tingkat tinggi. Apa hebatnya itu? Aku juga memilikinya. Di sisi lain, Lin Duang Han dengan dingin berkata di dalam hatinya. Baiklah, kalian berdua boleh turun. Saat ini, Kasim He mendesak mereka lagi. Lin Long dan Song Zhou melompat dari panggung satu demi satu. Setelah keduanya turun, Lin Duang Han dan Song Zhou keduanya melompat ke atas panggung pada saat yang bersamaan. Tuan Muda Lin, tolong. Song Zhou menangkupkan tangannya dan berkata pada Lin Duang Han. Anda duluan. Lin Duang Han berkata dengan arogan. Dia sama sekali tidak menganggap serius Song Zhou. Jejak senyuman melintas di wajah Song Zhou. Kemudian, dia langsung mengaktifkan energi di tubuhnya. Pada saat berikutnya, dia dengan ganas menyerang Lin Duang Han dengan pedangnya. Segera, pedang ki yang kuat segera menyerang Lin Duang Han. Jelas sekali bahwa Song Zhou tidak berniat menyelidikinya sejak awal. Lin Duang Han sedikit mengernyit dan juga menyerang dengan pedangnya. Bang! Ketika energinya menyerang, salah satu orang secara mengesankan terdorong mundur beberapa langkah. Itu adalah Song Zhou. Di sisi lain, sosok Lin Duang Han hanya bergerak sedikit. Lagu Zhou tidak berhenti. Pedang di tangannya sekali lagi ditembakkan ke arah Lin Duang Han. Tapi kali ini, pedang ki yang dia serang seperti kolom air yang sangat kuat. Ini adalah keterampilan bela diri atribut air. Melihat pedang ki Song Zhou, kerumunan langsung berteriak kaget. Meskipun keterampilan bela diri yang dikaitkan dengan air tidak selangkah keterampilan bela diri atau keterampilan bela diri yang dikaitkan dengan petir, itu masih merupakan atribut yang tidak biasa. Oleh karena itu, ketika mereka melihat Song Zhou menggunakannya, mereka tentu saja terkejut. Itu sebenarnya adalah keterampilan bela diri atribut air. Lin Duang Han juga terkejut. Pada saat ini, beraninya dia ceroboh. Dia langsung menggunakan keterampilan bela diri atribut api miliknya. Dalam sekejap, pedang ki dengan api kuning pucat segera keluar. Bang! Pedang ki menghantam, dan dalam sekejap, air terciprat kemana-mana. Setelah itu, keduanya terus mundur. Sepertinya mereka berimbang. Lagi, Lin Duang Han mengerutkan kening. Dia segera bergegas setelah dia menstabilkan dirinya. Pada saat berikutnya, pedang ki dengan api kuning pucat menebas ke arah Song Zhou. Melihat Lin Duang Han mengambil inisiatif menyerang, Song Zhou secara alami menggunakan keterampilan bela diri atribut airnya lagi. Dalam sekejap, pedangnya ki menyerang Lin Duang Han seperti kolom air. Bang! Kekuatan ki menyerang lagi, dan kali ini, mereka berdua tidak bisa menahan diri untuk mundur. Itu adalah situasi di mana mereka berimbang. Saat dia menstabilkan dirinya, Lin Duang Han menebas dengan pedangnya lagi. Bang! 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 Sesaat kemudian, keduanya bertukar lebih dari sepuluh gerakan. Namun, setelah sepuluh gerakan tersebut, keduanya masih berimbang. Tak satupun dari mereka yang lebih unggul. Saya benar-benar tidak menyangka Song Zhou ini begitu kuat. Jika ini terus berlanjut, saya benar-benar tidak tahu siapa yang menang dan siapa yang kalah. Iya, kita hanya bisa menunggu dan melihat siapa yang bisa bertahan sampai akhir. Saat masa berdiskusi, keduanya tidak menyerang lagi. Sebaliknya, mereka berdua terengah-engah di tempat. Setelah pertempuran sengit, mereka terlalu kelelahan. Jendral Ki, menurutmu siapa yang akan kalah? Di depan aula, Wu Suan Ran bertanya pada Jendral Ki di sampingnya. Dia tidak tahu kapan Jendral Ki muncul di sampingnya. Menurut hambamu yang rendah hati, tidak mengherankan siapa yang akan menang dan siapa yang kalah. Kata Jendral Ki. Mem, Wu Suan Ran menganggup dan berkata, dunia ini benar-benar tidak dapat diprediksi. Awalnya saya mengira Lin Guang Han pasti akan memenangkan babak ini. Siapa sangka Song Zhou juga tidak lemah. Saat ini, seseorang di atas panggung bergerak. Yang pertama bergerak adalah Lin Guang Han. Sosoknya bergerak, dan pedang rune di tangannya menyerang Song Zhou. 1537 Kali ini, yang mengejutkan semua orang, pedang Ki Lin Guang Han bukan lagi api kuning pucat, melainkan api merah tua. Tidak hanya itu, saat pedangnya sampai di depan Song Zhou, seolah mengelilingi Song Zhou dengan api merah. Itu, kecemerlangan Blaze. Mereka yang mengetahui skill pedang apa itu segera berseru. Kemuliaan api yang mengamuk. Mereka yang belum pernah mendengarnya merasa bingung. Tidak masalah jika kamu belum pernah mendengarnya. Yang perlu kamu ketahui hanyalah bahwa itu adalah keterampilan pedang tingkat mendalam tingkat tinggi. Apa, keterampilan pedang kelas atas tingkat tinggi? Mendengar bahwa itu adalah keterampilan pedang tingkat gelap tingkat tinggi lainnya, semua orang yang hadir secara alami berteriak kaget. Saya tidak menyangka Lin Guang Han telah menguasai teknik terhebat Raja Jin Selatan. Bakatnya benar-benar mengejutkan, seru Usuan Ran di depan istana. Di tengah teriakan kaget mereka, Song Zhou mengaktifkan teknik bela diri atribut airnya. Namun, jelas bahwa teknik bela diri atribut air miliknya masih jauh kalah dengan kecemerlangan amukan api lawannya. Bang! Song Zhou dikirim terbang setelah energi menghantamnya. Detik berikutnya, Lin Guang Han tiba di hadapan Song Zhou, pedang rahasia di tangannya menunjuk lurus ke arahnya. Lin Guang Han memenangkan babak ini. Suara Kasim He terdengar tepat pada waktunya. Song Zhou hanya bisa menuruni panggung dengan ekspresi muram. Adapun Lin Guang Han, dia tidak turun dari panggung. Sebaliknya, dia memandang Lin Long dengan ekspresi puas diri. Bocah, apakah kamu melihatnya? Saya juga memiliki keterampilan pedang misterius tingkat tinggi, dan itu bahkan keterampilan pedang atribut api. Ini pasti lebih kuat dari milikmu. Lin Guang Han berkata dengan bangga. Melihat Lin Guang Han tidak turun, Kasim He memandang Lin Guang Han dan berkata, Tuan Mudalin, Anda dapat memiliki waktu setengah jam untuk istirahat. Baiklah, Lin Guang Han mengangguk, lalu melompat dari panggung. Pertarungan dengan Song Zhou telah menghabiskan banyak esensinya. Tentu saja, dia perlu istirahat. Untungnya, dia tidak terluka. Jika tidak, dia akan dirugikan saat berhadapan dengan Lin Long. Seperempat jam kemudian, Lin Long dan Lin Guang Han melompat ke atas panggung. Keduanya telah menguasai keterampilan bela diri tingkat mendalam tingkat atas. Aku penasaran siapa yang akan menang dan siapa yang kalah. Menurutku, Lin Guang Han akan menang. Bagaimanapun, keterampilan pedangnya adalah atribut api, jadi dia memiliki keunggulan bawaan. Sulit untuk mengatakannya. Meskipun dia memiliki keunggulan ini, itu masih tergantung pada apakah dia dapat sepenuhnya melepaskan kekuatan skill pedangnya. Jika dia tidak dapat melepaskannya, tidak ada gunanya meskipun dia memiliki atribut. Tetapi saya merasa Tuan Mudalin telah menguasainya sepenuhnya. Melihat keduanya naik ke atas panggung, tentu saja penonton mulai berdiskusi dengan penuh semangat. Kasim Sun, menurutmu siapa yang akan menang? Putri Ketujuh memandang Kasim Sun dan bertanya. Sulit untuk mengatakannya. Namun, teknik pedang Lin Guang Han memiliki atribut api, jadi dia memiliki keunggulan tertentu, kata Kasim Sun. Apakah begitu? Mendengar perkataan Kasim Sun, Putri Ketujuh langsung menjadi khawatir. Dia sudah khawatir, dan mendengar perkataan Kasim Sun, dia menjadi semakin khawatir. Kasim Sun langsung menyesali perkataannya saat melihat ekspresi Putri Ketujuh. Ia buru-buru berkata, Putri, meskipun demikian, saya mempunyai keyakinan yang tak terlukiskan pada penjaga Tang. Saya rasa dia pasti akan menang. Benar-benar, senyuman muncul di wajah Putri Ketujuh. Tentu saja, Kasim Sun tersenyum. Meskipun ini yang dia katakan, hanya dia yang tahu bahwa dia mengatakan ini untuk meyakinkan Putri Ketujuh. Pada saat ini, Lin Guang Han memandang Tang Li dengan arogan dan berkata, Tang Li, aku tidak berharap kamu memiliki kekuatan untuk bertarung sampai saat terakhir. Namun, tidak peduli apa, kamu bukan tandinganku, Lin Guang Han. Saya harap itu masalahnya, tapi saya tahu bahwa Anda pada akhirnya akan dikalahkan oleh saya. Lin Long tersenyum acuh tak acuh. Cek-cek, dengan teknik pedangmu itu. Lin Guang Han mengejek. Tidak, dengan pedang di tanganku. Lin Long tersenyum lagi. Arogan, Lin Guang Han mengerutkan alisnya. Aku akan memberitahumu kekuatan kemuliaan api yang mengamuk. Saat dia berbicara, Lin Guang Han segera mengaktifkan energi di tubuhnya. Detik berikutnya, dia tiba-tiba menembak ke arah Lin Long. Di udara, dia melambaikan tangannya dan pedang rahasia di tangannya menebas ke arah Lin Long. Pada saat ini, pedang ki yang dia kirimkan terbakar dengan api merah tua. Terbukti, dia telah menggunakan jurus pembunuh terkuatnya, kemuliaan api mengamuk, sejak awal. Ketika dia melihat pedang itu menebas ke arahnya, Lin Long segera menghadapinya dengan pedangnya sendiri. Saat pedang itu ditebas, pedang ki ditembakkan dengan anggun. Pada saat yang sama, Lin Long juga menggunakan teknik pedang peringkat misterius tingkat tinggi. Siapa yang akan menang dalam pertukaran ini? Ketika mereka melihat dua pedang ki yang kuat, pemikiran seperti itu langsung terlintas di benak orang banyak di sekitarnya. Bang! Detik berikutnya, suara teredam terdengar ketika satu orang didorong mundur tujuh atau delapan langkah. Itu adalah Lin Long. Sebaliknya, Lin Guang Han hanya mundur dua langkah. Sepertinya kemuliaan api mengamuk lebih unggul. Banyak orang menghela nafas. Di atas panggung, Lin Guang Han dengan bangga berkata, Apakah kamu melihatnya, Tang Li? Kamu bukan tandinganku. Saat suaranya terdengar, sosoknya bergerak lagi dan pedang rahasia di tangannya melesat ke arah Lin Long. Melihat api yang menyerupai daun berguguran, Lin Long mengayunkan pedang rune di tangannya sekali lagi untuk menghadapi serangan itu. Dia sekali lagi menggunakan teknik pedang anggun miliknya. Dalam sekejap, pedang ki melesat seperti angsa yang anggun. Bang! Pedang ki memukulnya sekali lagi dan Lin Long terpaksa mundur lagi. Kali ini, sebelum Lin Long bisa menstabilkan dirinya, pedang ki Lin Guang Han menyerangnya lagi. Bang! 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 Dalam waktu singkat berikutnya, Lin Guang Han berturut-turut menyerang dengan pedangnya, memaksa Lin Long mundur dengan setiap serangan. Ketika serangan terakhir mendarat, Lin Long tiba-tiba jatuh ke tanah. Lin Guang Han tidak memberi Lin Long waktu untuk mengatur nafas. Begitu Lin Long jatuh ke tanah, pedang rahasianya melesat ke arah Lin Long lagi. Pada saat ini, kemuliaan api mengamuk didorong hingga batasnya. Ketika dia melihat api yang hampir menyelimuti Lin Long, hati putri ketujuh tenggelam. Pedang Lin Guang Han terlalu kuat, dan dia tidak bisa melihat harapan apapun bagi Lin Long untuk membalikkan keadaan. Apakah dia akan menikah dengan Lin Guang Han? Pikiran ini terlintas di benaknya. Kasim Sun yang berada di sampingnya juga menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, dia juga berharap Lin Long akan menang, tetapi situasi di hadapannya mengatakan kepadanya bahwa itu tidak mungkin. Wu Suan Ran, yang tidak jauh dari keduanya, secara alami menganggupkan kepalanya dengan puas. Dia berharap putri ketujuh akan menikahi Lin Guang Han, dan hasil ini tentu saja membuatnya bahagia. Dia bahkan berkata, Lin Guang Han memang tidak mengecewakanku. Sebelum dia selesai berbicara, ekspresi terkejut langsung terlihat di wajahnya. Ini karena dia menemukan bahwa pada saat ini, di dalam dedaunan yang berguguran yang memenuhi langit, pedang ki yang anggun tiba-tiba muncul. Pedang ki menghilang dalam sekejap. Masalahnya adalah setelah pedang ki melintas, api merah yang memenuhi langit juga segera menghilang tanpa jejak. Setelah itu, seseorang tiba-tiba berlutut di tanah. Pedang rahasia di tangannya telah jatuh ke tanah, dan ada ekspresi sedih di wajahnya. Adapun orang lainnya, dia berdiri di depan orang yang berlutut dengan pedang rahasia di tangannya. Orang dengan pedang rahasia berkata, kamu kalah. Orang dengan pedang rahasia itu adalah Lin Long. Tidak mungkin, bagaimana Tuan Muda Lin bisa kalah. Kebanyakan orang di bawah panggung bingung. Mereka jelas melihat Lin Guang Han berada di atas angin, tapi siapa sangka perubahan seperti itu akan terjadi di saat-saat terakhir. Hanya mereka yang memiliki kekuatan luar biasa dan penglihatan tajam yang dapat mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Pedang itu sangat cepat. Di depan Aula, Wu Suan Ran berseru dengan wajah penuh keterkejutan. Pada saat ini, pedang secepat kilat melintas di benaknya. Untuk sesaat, dia bahkan lupa memikirkan hasil dari pedang itu. Para ahli lainnya sama terkejutnya dengan dia. Beberapa dari mereka bahkan berpikir, jika saya adalah Lin Guang Han, apakah saya dapat memblokir pedang itu? Serangan pedang Tang Li barusan terlalu cepat, dan karena Lin Guang Han ceroboh dan berpikir bahwa dia akan menang, dia tidak berpikir bahwa Tang Li masih bisa menggunakan serangan pedang seperti itu dalam keadaan seperti itu, jadi dia kalah. Seseorang menjelaskan kepada mereka yang bingung. Apakah pedang itu sangat cepat? Orang lain mau tidak mau bertanya. Cepat? Kenapa tidak cepat? Jika tidak cepat, bukankah kamu sudah melihatnya? Orang yang menjawab tidak bisa menahan tawa. Maksudmu kilatan cahaya tadi adalah pedang Tang Li. Orang yang bertanya sepertinya memikirkan sesuatu. Itu benar. Orang yang menjawab langsung mengangguk. Itu terlalu cepat. Setelah memastikan hal ini, mereka yang memahami apa yang sedang terjadi langsung berteriak kaget. Tentu saja, Lin Long telah menggunakan pedang tercepat dari skill pedang anggun. Lin Long bahkan bisa membunuh prajurit tingkat lima dengan pedang itu, apalagi Lin Guang Han. Di atas panggung, Lin Guang Han, yang sedang berlutut di tanah, berkata dengan enggan, Saya tidak kalah. Anda hanya menggunakan pedang itu secara diam-diam. Jika Anda melawan saya secara terbuka, Anda tidak akan menjadi lawan saya sama sekali. Pada saat ini, Lin Guang Han dipenuhi dengan penyesalan. Dia merasa jika dia tidak ceroboh sekarang, dia pasti tidak akan jatuh ke dalam situasi seperti itu. Begitukah, kamu tidak kalah, lalu kamu bisa mengambil pedang di tanah dan melawanku lagi. Lin Long tersenyum acuh tak acuh. Baiklah. Dengan itu, Lin Guang Han mengulurkan tangan untuk mengambil pedangnya. Namun, begitu dia menggerakkan tangannya, dia menemukan darah mengalir dan menetes ke tangannya. Dia segera merasakan sakit yang menusuk di tenggorokannya, menyebabkan dia mengulurkan tangan tak terkendali untuk menyentuh lehernya. Setelah menyentuhnya, dia menemukan ada luka di lehernya. Ini. Suaranya langsung bergetar. Dia belum pernah terluka seperti ini sebelumnya. Kemudian, dia sangat ketakutan hingga pingsan. Saat ini, Kasim He, yang juga berada di atas panggung, berlari kencang. Dia mengulurkan tangannya dan menekan beberapa titik akupuntur Lin Guang Han, menghentikan aliran darah. Kemudian, dia menyuruh Lin Guang Han meminum obat penyembuh. Kasim He, ada apa dengan Guang Han? Saat ini, seseorang tiba-tiba terbang ke atas panggung dan bertanya dengan cemas. Orang ini bertubuh kekar dan memiliki ekspresi bermartabat. Setelah menanyakan pertanyaan ini, dia menatap Lin Long dengan tajam. Orang ini pasti Raja Jin Selatan, pikir Lin Long dalam hati. Benar saja, Kasim He berkata, Raja Jin Selatan, jangan khawatir. Itu hanya luka dangkal. Apakah begitu, Raja Jin Selatan tidak bisa menahan nafas lega? Baiklah, Raja Jin Selatan, aku serahkan putramu padamu. Dengan itu, Kasim He berdiri dan mengamati kerumunan. Lalu, dia berkata, Tang Li memenangkan babak ini. 1538 Di depan aulah utama, Wu Swan Ran, yang baru saja sadar, mengerutkan kening. Terlepas dari bagaimana ilmu pedang Lin Long, dia hanya ingin putri ketujuh menikahi Lin Guang Han. Sekarang Lin Long telah menang, bagaimana mungkin dia tidak mengerutkan kening. Namun, dia tidak mengatakan apapun. Setelah mengumumkan kemenangan Lin Long, Kasim He datang ke sisi Wu Swan Ran. Dia menanyakan sesuatu dengan suara rendah sementara Wu Swan Ran membisikkan sesuatu ke telinganya. Setelah beberapa saat, Kasim He menganggup dan berkata dengan lantang kepada semua orang yang hadir, Baiklah, kompetisi berakhir di sini. Kita akan membahas masalah yang akan datang pada sore hari. Semua orang boleh pergi sekarang. Masa pun langsung bubar. Wu Swan Ran tidak memanggil Lin Long untuk mengatakan apapun. Sebaliknya, dia berbalik dan pergi. Dari sini, semua orang tahu bahwa Wu Swan Ran tidak terlalu senang karena Lin Long memenangkan tempat pertama. Kaisar sepertinya tidak terlalu senang. Mungkinkah Tang Li tidak bisa menikahi putri ketujuh? Itu sangat mungkin. Menurutku itu tidak mungkin. Jika Kaisar melakukan ini, bukankah dia akan memberitahu orang-orang di negeri Wu bahwa dia adalah orang yang mengingkari janjinya? Itu benar, tapi bagaimana jika sesuatu terjadi pada Tang Li? Kecelakaan macam apa? Jenis di mana dia mati secara misterius? Orang-orang yang keluar berdiskusi secara pribadi. Ada yang merasa Lin Long pasti bisa menikah dengan putri ketujuh, ada pula yang merasa akan sangat sulit bagi Lin Long untuk melakukannya. Tentu saja semua ini dibicarakan secara pribadi. Tidak ada yang berani mengatakannya dengan lantang. Setelah kerumunan bubar, putri ketujuh adalah orang pertama yang bergegas ke Lin Long. Penjaga Tang, kamu melakukannya dengan baik. Aku tidak menganggapmu terlalu tinggi dengan sia-sia. Putri ketujuh tersenyum begitu dia tiba. Tentu saja, jawab Lin Long dengan tenang. Tang Li, apakah kamu sudah memikirkannya dengan matang? Bagaimana kamu akan menikah denganku? Putri ketujuh bertanya. Putri ketujuh, kamu tidak mungkin serius, kan? Lin Long memandangnya. Apa, maksudmu aku tidak serius? Kami sudah berkompetisi, dan di depan banyak orang. Putri ketujuh melebarkan matanya saat mendengar kata-kata Lin Long. Wajahnya jelas dipenuhi amarah. Uhuk-uhuk, Tang Li hanya seorang penjaga. Bagaimana dia bisa? Lin Long terbatuk-batuk. Huff, aku tidak peduli. Pokoknya, aku harus menikah denganmu. Putri ketujuh berseru. Baiklah, Lin Long terdiam. Setelah itu, keduanya kembali ke Aula Anruo. Setelah kembali ke Aula Istana Anruo, Lin Long mengambil kesempatan ketika Putri ketujuh memasuki kamarnya untuk pergi. Kemana perginya penjaga Tang, Kasim Sun, yang berdiri di luar, bertanya dengan rasa ingin tahu ketika dia melihat Lin Long keluar saat dia masuk. Kasim Sun, ada sesuatu yang harus aku urus. Aku akan keluar sebentar, kata Lin Long dengan santai. Jadi begitu, Kasim Sun tidak menganggapnya aneh. Lin Long tidak ada hubungannya. Alasan dia pergi adalah karena dia ingin mengambil kesempatan ini untuk meninggalkan istana. Jika dia tidak pergi sekarang, dia mungkin tidak akan bisa pergi nanti. Ini karena begitu dia memperoleh tempat pertama, Kaisar Wu Suan Ran pasti akan menyelidiki identitasnya secara menyeluruh. Jika dia mengetahui bahwa identitasnya sebagai Tang Li palsu, dia pasti akan mengirim orang untuk menangkapnya. Pada saat itu, jika dia tetap tinggal di Istana Kekaisaran, bagaimana dia bisa pergi? Dengan sangat cepat, Lin Long tiba di gerbang selatan Istana Kekaisaran. Saat dia hendak keluar, seseorang menghalangi jalannya. Itu adalah seorang pria parubaya yang berdiri di depan Lin Long. Dia berpura-pura terkejut dan berkata, Bukankah ini penjaga Tang? Kamu ingin segera pergi ke mana? Lin Long terkejut saat melihat orang ini. Ini karena orang ini adalah prajurit level 5. Dia tidak mengenali orang ini, tapi sepertinya orang ini sedang mencari masalah. Jika dia benar-benar menghentikannya, itu akan merepotkan. Ada yang harus aku urus. Bolehkah aku tahu siapa kamu? Lin Long berpura-pura tenang. Aku bukan siapa-siapa di sisi Raja Jin Selatan, Huo King. Penjaga Tang, Panggil saja aku Saudara Huo. Pria parubaya itu tersenyum. Jadi itu Saudara Huo, Lin Long mengangguk. Hal ini membuatnya semakin khawatir. Dia khawatir Huo King dipanggil oleh Raja Jin Selatan untuk mengawasinya. Lagi pula, setelah mendapat tempat pertama dan melukai Lin Guanghan, dia sudah menjadi musuh Raja Jin Selatan. Karena penjaga Tang ada urusan yang harus diselesaikan, aku tidak akan mengganggumu, Saudara Huo. Dengan itu, pria parubaya yang menyebut dirinya Huo King pindah ke samping. Saudara Huo, jika ada kesempatan, tolong jaga saya. Setelah menangkupkan tangannya, Lin Long melangkah keluar. Dia baru saja memenangkan kompetisi seni bela diri. Orang ini seharusnya tinggal di Istana Kekaisaran. Kemana dia terburu-buru pergi. Melihat sosok Lin Long yang pergi, Huo King merasa ada yang tidak beres. Pada akhirnya, dia mengikuti Lin Long keluar. Saya ingin melihat apa yang sedang dilakukan orang ini. Jika saya bisa menemukan rahasianya, itu akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Dengan pemikiran ini, Huo King semakin bertekad untuk mengikuti Lin Long. Menurutnya, dengan kemampuan prajurit level 5, mustahil bagi Lin Long untuk menemukannya. Setelah berjalan keluar, Lin Long menyadari bahwa seseorang sedang mengikutinya. Kemudian, dia memastikan bahwa orang yang mengikutinya adalah Huo King. Mungkinkah dia benar-benar diutus oleh Raja Jin Selatan? Pikiran ini terlintas di benak Lin Long. Dengan pemikiran ini, dia menjadi lebih berhati-hati. Dengan itu, dia segera keluar dari kota Kekaisaran. Dia memilih sisi utara kota Kekaisaran. Lagi pula, ada barisan pegunungan di utara dan jaraknya dekat. Jika terjadi sesuatu, dia bisa segera bersembunyi di pegunungan dan menggunakan medan yang rumit untuk melarikan diri. Segera, Lin Long tiba di luar kota Kekaisaran. Melihat Lin Long seperti ini, Huo King menjadi semakin curiga karena Lin Long akan melakukan sesuatu yang memalukan. Untungnya, dia waspada. Kalau tidak, dia akan melewatkan kesempatan seperti itu, pikir Huo King dalam hati. Setelah berjalan beberapa saat, Huo King menyadari bahwa Lin Long tiba-tiba melaju kencang. Mungkinkah orang ini menemukannya? Huo King terkejut. Jika dia mengikuti prajurit level 5, dia mungkin langsung melepaskan api di tubuhnya sebagai peringatan. Namun, karena kekuatan Lin Long hanya setara dengan prajurit tingkat 3, dia tidak melakukannya. Dengan itu, dia secara alami meningkatkan kecepatannya. Setelah berlari beberapa saat, ekspresinya berubah menjadi jelek. Dia menyadari bahwa kecepatan Lin Long sebenarnya sangat cepat dan sepertinya setara dengan kecepatannya. Dia hanyalah seorang prajurit tingkat 3. Bagaimana dia bisa begitu cepat? Huo King terkejut. Setelah beberapa saat, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia benar-benar kehilangan jejak Lin Long di depannya. Apakah orang ini benar-benar menemukannya? Huo King mengerutkan kening. Pada saat itulah dia menyadari bahwa seseorang tiba-tiba melayang turun dari atas. Siapa lagi kalau bukan Lin Long yang dia kejar? Tang Li, bagaimana kamu menemukanku? Ekspresi Huo King jelek. Sebagai prajurit level 5, dia secara alami tidak terlihat bagus setelah dimainkan seperti ini. Sederhana sekali. Kehendak ilahi saya jauh lebih kuat daripada keinginan Anda. Lin Long tersenyum acuh tak acuh. Kehendak ilahimu lebih kuat dari kehendakku. Apakah kamu bercanda? Huo King mau tidak mau bertanya. Alasan mengapa dia mengatakan ini sepenuhnya karena kekuatan Lin Long jauh lebih rendah daripada miliknya. Nak, karena kamu sudah menemukanku, kenapa kamu muncul? Huo King bingung. Dia berpikir bahwa Lin Long akan memiliki orang lain di sini untuk membantu, tapi dia tidak melihat orang lain di sekitarnya. Sederhana sekali. Aku akan membunuhmu. Lin Long berkata dengan acuh tak acuh. Bunuh aku. Hahaha, Huo King tidak bisa menahan tawanya. Prajurit tingkat 3 sebenarnya ingin membunuh prajurit tingkat 5 seperti dia. Bagaimana mungkin dia tidak tertawa? Namun, saat berikutnya, dia tiba-tiba berhenti tertawa. Ini karena dia menyadari sosok kayu tiba-tiba muncul di samping Lin Long. Melihat tanda aneh yang tergambar pada sosok kayu itu, dia langsung berseru, ini adalah sosok kayu rahasia. Itu benar. Lin Long mengangguk. Apakah menurutmu sosok kayu rahasia milikmu ini bisa mengalahkanku? Huo King berkata dengan dingin. Tentu saja bisa. Cek-cek, sejauh yang aku tahu, sosok kayu rahasia terkuat hanya setara dengan prajurit level 4. Bahkan jika sosok kayu rahasia milikmu ini adalah yang terkuat, bagaimana ia bisa mengalahkanku? Huo King mendengus dengan nada menghina. Sebelum dia selesai berbicara, sosok kayu rahasia di depannya mulai bergerak. Ia langsung menyerang Huo King dengan sebuah pukulan. Melihat sosok kayu rahasia Lin Long benar-benar berani menyerang, Huo King langsung membalasnya dengan sebuah pukulan. Namun, begitu pukulannya dilepaskan, ekspresinya berubah. Ini karena dia menyadari bahwa pukulan dari runik wooden figure milik Lin Long sebenarnya sangat kuat. Itu jelas memiliki kekuatan prajurit level 5. Bang! Pukulan itu mendarat di runik wooden figure dengan bunyi gedebuk. Kemudian, Huo King langsung mundur 7 atau 8 langkah. Kamu, kenapa sosok kayu rahasia milikmu ini begitu kuat? Huo King bertanya dengan kaget. Dia sudah tahu bahwa sosok kayu rahasia ini lebih kuat darinya. Setelah pulih dari keterkejutannya, dia buru-buru mengeluarkan runik wooden figure milik Lin Long. Sosok kayu rahasia itu kembali mengepalkan tinjunya. Ukulan itu mendarat di runik wooden figure. Huo King mau tidak mau mundur lagi. Bahkan dengan runesword, masih ada celah besar antara dia dan lawannya. Merasa ada yang tidak beres, dia segera berbalik untuk melarikan diri. Namun, dia tidak menyangka bahwa kecepatan runik wooden figure sama cepatnya. Saat dia bergerak, pukulan runik wooden figure datang lagi. Dia bukan tandingan sosok kayu rahasia ini. Jika dia tidak melarikan diri sekarang, dia tidak akan memiliki kesempatan lagi nanti. Pikiran ini terlintas di benaknya. Justru karena itulah dia bahkan tidak berbalik. Dia bersiap untuk menerima pukulan dari runik wooden figure secara langsung dan kemudian memanfaatkan momen ketika runik wooden figure berhenti untuk mengaktifkan sayap di punggungnya dan melarikan diri. Saat pemikiran ini terlintas di benaknya, pukulan runik wooden figure mendarat di tubuhnya. Namun, saat dia menghindar pada jarak tertentu, pukulan itu hanya menyebabkan dia mengalami beberapa luka ringan. Dia tidak terluka parah. Sementara sosok kayu rahasia itu berhenti sejenak, dia menahan rasa sakit dan mengaktifkan sayap di punggungnya. Namun, pada saat ini, sesosok tubuh menghalangi di depannya. Itu adalah Linlong, yang berdiri di samping. Kamu mendekati kematian, Huo King berteriak dengan marah. Menurutnya, Linlong hanyalah seorang prajurit tingkat 3, namun ia berani memblokir prajurit tingkat 5. Ini jelas-jelas mendekati kematian. Dengan itu, dia dengan santai menebaskan pedangnya ke arah Linlong. Dalam sekejap, aura pedang yang kuat segera menyerang Linlong. 1539 Menurut pendapat Huo King, serangannya pasti akan melukai Linlong dengan parah. Karena perasaan ini, dia bahkan merasa harus menangkap pemimpinnya terlebih dahulu dan langsung menjatuhkan Linlong. Dengan cara ini, dia tidak perlu khawatir diserang oleh sosok rune kayu di belakangnya. Saat pemikiran ini terlintas di benaknya, Linlong langsung dikirim terbang. Huo King mengira Linlong terluka parah akibat serangannya. Oleh karena itu, dia segera menyerang Linlong setelah serangannya berhasil. Namun, di saat berikutnya, ekspresinya berubah menjadi jelek. Linlong sebenarnya dengan cepat berdiri dan dengan cepat melayang pergi. Omong kosong, ketika dia melihat Linlong melarikan diri, Huo King tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak di dalam hatinya. Ini karena jedanya jelas memberi kesempatan pada sosok rune kayu di belakangnya. Benar saja, di saat berikutnya, kekuatan tinju yang kuat segera menyerangnya dari belakang. Jika Linlong tidak pergi, dia pasti akan menangkap Linlong dan menggunakannya untuk menangani sosok rune kayu itu. Namun, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah berbalik dan memblokir serangan sosok rune kayu itu. Namun, dia lebih lemah dari sosok rune kayu pada awalnya. Terlebih lagi, dia sedang terburu-buru dan bukan tandingan sosok rune kayu itu. Dia langsung terlempar oleh pukulan sosok rune kayu itu. Kali ini, dia bahkan menghancurkan pohon di dekatnya yang mengharuskan beberapa orang untuk memeluknya, hingga mematahkannya menjadi dua. Dalam sekejap, darah di dadanya bergejolak. Sebelum dia bisa berdiri, tinju besar sosok rune kayu itu sekali lagi menyerangnya. Dia hanya bisa gigit peluru dan menyerang dengan pedangnya. Kekuatan itu menyerangnya sekali lagi dan dia sekali lagi terlempar. Kali ini, dia langsung memuntahkan setegup darah di udara. Jelas sekali dia mengalami cedera serius. Sosok rune kayu secara alami tidak akan melepaskan kesempatan seperti itu. Setelah beberapa pukulan lagi, Huo King langsung dihancurkan hingga dia tidak bisa bergerak lagi. Ketika dia melihat Linlong berjalan mendekat, Huo King dengan enggan berkata, Tang Li, dari mana kamu mendapatkan patung rune kayu ini? Kenapa begitu kuat? Ceritanya panjang, jadi aku tidak akan memberitahumu. Linlong berkata dengan acuh tak acuh. Lalu, ekspresinya tiba-tiba berubah dingin. Kamu mengikutiku atas perintah Raja Jin Selatan. Apa yang dia temukan? Tentu saja aku tidak akan memberitahumu. Huo King berkata dengan dingin. Itu bukan terserah kamu. Dengan senyuman tipis, Linlong segera memberi batasan pada tubuh Huo King. Setelah pembatasan diaktifkan, Huo King segera berguling kesakitan. Setelah beberapa saat, dia memohon belas kasihan, Tang Li, aku akan bicara, aku akan bicara. Melihat hal tersebut, Linlong akhirnya menghapus batasan tersebut. Huo King, yang telah merasakan sakitnya pembatasan tersebut, segera berkata, Saya mengikuti Anda bukan karena Raja Kerajaan Jin Selatan, tetapi karena saya merasa bahwa saya dapat menemukan beberapa rahasia Anda dengan mengikuti Anda. Saya hanya ingin untuk berkontribusi. Apakah begitu? Linlong menganggup dan menghela napas lega. Kalau begitu, bisakah kamu melepaskanku? Huo King buru-buru bertanya. Permintaan maaf saya. Saat dia berbicara, boneka kayu rahasia di samping Linlong meninju kepalanya, membunuhnya. Setelah itu, Linlong mengambil spes tone darinya dan pergi. Awalnya, Linlong ingin bersembunyi di istana dan melihat apakah ada peluang untuk mendapatkan separuh teknik es bulan dingin lainnya. Tapi sekarang setelah hal seperti ini terjadi, dia hanya bisa pergi dulu. Di masa depan, aku akan kembali ketika aku sudah lebih kuat, pikir Linlong dalam hati. Di istana, seorang pria berjubah resmi dibawa ke hadapan pangeran pertama, Wu Anbang. Jika Linlong ada di sini, dia pasti akan mengenali orang ini sebagai Tuan Gou. Pangeran pertama, kamu, ada apa? Suara Lord Gou bergetar saat melihat Wu Anbang. Katakan padaku, dari mana asal Tang Li? Wu Anbang menatap Tuan Gou. Setelah kompetisi seni bela diri, seseorang yang dekat dengan Lord Gou mendatanginya dan memberitahunya bahwa Tang Li berasal dari latar belakang yang tidak jelas. Dia sepertinya telah menyuap Lord Gou untuk berpartisipasi dalam persidangan. Orang yang memberitahunya adalah Aju dan terpercaya Lord Gou. Alasan dia memberitahunya adalah karena dia mengetahui bahwa Linlong sebenarnya yang masuk lebih dulu. Linlong yang berasal dari latar belakang yang tidak jelas sebenarnya memiliki kemungkinan untuk menikah dengan Putri Ketujuh. Jika hal ini terungkap pasti akan memberikan kontribusi yang besar. Terlebih lagi, jika dia tidak membeberkannya, Kaisar pada akhirnya akan mengetahui ada yang salah dengan identitas Linlong. Karena itu, Aju dan terpercaya Lord Gou berhati-hati dan langsung memberitahu Pangeran Pertama tentang masalah ini. Faktanya, setelah melihat Linlong masuk lebih dulu, Lord Gou pun panik. Dia awalnya ingin melarikan diri, namun siapa sangka sebelum dia bisa lari, dia akan ditangkap oleh anak buah Pangeran Pertama. Dia, dia adalah, Lord Gou sangat bingung hingga lidahnya terikat. Dia tidak tahu harus berkata apa. Jangan khawatir, jika kamu bisa mengungkapkan latar belakangnya, aku mungkin akan menyelamatkan nyawamu. Wu Anbang berkata dengan dingin. Mendengar ini, Tuan Gou menghela nafas lega dan buru-buru berkata, Pangeran Pertama, rakyat rendahan ini tidak tahu siapa orang itu. Saya hanya tahu bahwa dia menghubungi saya melalui seseorang bernama Yudalu. Kamu tidak tahu apa-apa. Mendengar kata-kata Lord Gou, Wu Anbang sangat marah. Pangeran Pertama, ini, ini adalah kesalahan orang yang rendah hati ini, Lord Gou berkata dengan wajah cemberut. Wu Anbang tahu bahwa ini bukan waktunya untuk melanjutkan masalah ini. Dia langsung bertanya, Siapa Yudalu ini? Di mana dia? Yudalu hanyalah seorang huligan di kota kekaisaran, kata Lord Gou. Kalau begitu, bawa Pangeran ini ke Yudalu sekarang. Wu Anbang berkata dengan dingin. Segera, Wu Anbang membawa Lord Gou keluar. Ketika mereka berada di luar, dia memikirkan sesuatu dan segera berhenti. Dia memerintahkan dua bawahannya, kalian berdua, bawa beberapa orang dan ikuti Gou Wen untuk menangkap Yudalu. Iya, keduanya segera menganggup dan membawa Lord Gou dan beberapa orang lainnya keluar dari istana kekaisaran. Adapun Wu Anbang, dia menuju ke arah Aula Anruo. Awalnya, dia ingin secara pribadi membawa beberapa orang untuk menangkap Yudalu. Namun, ketika dia memikirkan tentang bagaimana Aula Anruo berada di Aula Anruo, akan buruk jika Yudalu melarikan diri saat dia keluar. Karena itu, dia secara alami berubah pikiran dan segera memimpin beberapa orang ke Aula Anruo. Dengan sangat cepat, dia tiba di depan Aula Anruo. Melihat Pangeran Pertama bergegas datang bersama anak buahnya, Kasim Sun buru-buru keluar untuk menyambutnya, Pangeran Pertama, ada apa? Apakah Tang Li ada di sini? Pangeran Pertama bertanya dengan dingin. Penjaga Tang tidak ada di sini, Kasim Sun segera menjawab. Tidak di sini. Wu Anbang mengerutkan kening. Dia tidak percaya, jadi dia segera berkata kepada Kasim Sun, Kasim Sun, tolong minggir. Kami ingin masuk dan menangkap Tang Li. Kasim Sun kaget dan buru-buru bertanya, Bolehkah saya tahu kejahatan apa yang dilakukan Tang Li? Kejahatan menipu raja, wajah Wu Anbang menjadi gelap. Dia langsung mendorong Kasim Sun menjauh dan memimpin anak buahnya masuk. Namun, dia hanya mengambil beberapa langkah sebelum berhenti lagi. Putri ketujuh sudah menghalangi jalannya. Kakak, apa yang kamu lakukan? Putri ketujuh mengerutkan kening. Adik perempuan, kakak laki-laki ada di sini untuk menangkap Tang Li. Wu Anbang langsung berkata, Kejahatan apa yang dilakukan penjaga Tang? Putri ketujuh juga kaget dan buru-buru bertanya. Penjaga Tang bukanlah seseorang dari klan Tang di kota musim semi-selatan. Pangeran ini curiga bahwa dia berasal dari vaksi anti Wu dan memiliki motif tersembunyi untuk menyelinap ke istana kekaisaran. Itu sebabnya aku membawa orang untuk menangkapnya. Kata Wu Anbang. Kakak, apakah kamu punya bukti? Putri ketujuh mau tidak mau bertanya. Dia mempercayai Linlong? Jadi saat ini, dia merasa Wu Anbang hanya mengada-ada. Bukti, mendengar perkataan putri ketujuh, wajah Wu Anbang berkedut. Satu-satunya bukti sudah dikeluarkan olehnya. Bukti apa yang dia miliki sekarang? Singkatnya, identitas Tang Li sepenuhnya palsu. Dia telah melakukan kejahatan menipu raja, jadi kita harus menangkapnya. Wu Anbang hanya bisa mengatakan ini. Putri ketujuh tidak terlalu peduli. Dia masih berdiri di depan Wu Anbang dan berkata, Kakak, kata-kata saja bukanlah bukti. Wu Anbang juga tidak terlalu peduli. Dia langsung memerintahkan anak buahnya, segera cari di Aula Anruo. Begitu dia selesai berbicara, anak buahnya segera bergegas masuk. Putri ketujuh langsung berteriak, Kasim Sun, usir mereka. Mendengar perkataannya, Kasim Sun segera mengambil tindakan. Mereka yang baru mengambil beberapa langkah langsung diusir olehnya. Adik perempuan, kamu ekspresi Wu Anbang jelek. Dia tidak terburu-buru membawa banyak orang, dan orang-orang yang dibawanya juga bukan tandingan Kasim Sun. Oleh karena itu, jika putri ketujuh bertekad untuk menghentikannya, dia tidak akan bisa terburu-buru sama sekali. Kakak, masih sama, kata-kata saja bukanlah bukti. Putri ketujuh berkata dengan dingin. Baiklah, kalau begitu aku hanya bisa pergi ke tempat ayah. Sambil berbicara, Wu Anbang langsung berkata kepada anak buahnya, ayo pergi. Segera, sekelompok orang keluar. Namun, setelah keluar, dia tidak meninggalkan Aula Anruo. Sebaliknya, dia memantau di luar dan kemudian mengirim bawahannya untuk melaporkan informasi ini kepada Kaisar, Wu Suanran. Apa, tidak ada orang seperti Tang Li di keluarga Tang di selatan kota mata air selatan? Mendengar informasi ini, ekspresi Wu Suanran langsung tenggelam. Sejujurnya, dia sedikit senang saat ini. Karena jika hal ini benar, putri ketujuh tidak perlu menikah dengan Tang Li. Meskipun dia senang, dia secara alami marah. Bagaimanapun, ini menipu dia, Sang Kaisar. Kemudian, Wu Suanran segera memimpin sekelompok orang Aula Anruo. Melihat Wu Suanran muncul, Wu Anbang secara alami mendatanginya dengan penuh kegembiraan. Anbang, apakah masalah ini benar adanya? Melihat Wu Anbang, Wu Suanran langsung bertanya. Ayah, itu benar sekali. Gowen, yang memalsukan masalah ini, sudah diutus olehku. Kalau tidak, dia pasti bisa menceritakan keseluruhan ceritanya padamu, kata Wu Anbang buru-buru. Begitukah? Kalau begitu mari kita tangkap Tang Li ini dulu. Wu Suanran mengangguk. Segera, sekelompok orang berjalan menuju Aula Anruo. Sebelum mereka masuk, putri ketujuh sudah keluar bersama Kasim Sun dan yang lainnya. Melihat Kaisar, Wu Suanran, secara pribadi membawa orang kemari, ekspresi putri ketujuh berubah secara alami. Dia buru-buru berkata, Ayah, ada apa? Meskipun dia menanyakan hal itu, hatinya sangat khawatir. Dia khawatir identitas Linlong palsu. 1540. Apakah Tang Li ada di sini? Wu Suanran bertanya langsung. Putri ketujuh tidak menjawab. Sebaliknya, dia bertanya, Ayah, apa yang dilakukan penjaga Tang? Bukankah kakak laki-lakimu baru saja memberitahumu? Tang Li bukan dari keluarga Tang di selatan kota musim semi-selatan. Identitasnya palsu, Wu Suanran berkata dengan dingin. Kakak laki-laki sepertinya tidak memiliki bukti kuat, kata putri ketujuh buru-buru. Tentu saja, tapi aku tidak mengeluarkannya untuk sementara waktu. Jadi, aku datang untuk menangkap Tang Li terlebih dahulu kalau-kalau dia kabur, kata Wu Suanran. Kak, bisakah kita masuk sekarang? Wu Anbang berkata dengan bangga. Begitu dia selesai berbicara, Kasim Sun berkata, Yang Mulia, Pangeran Pertama, penjaga Tang tidak ada di Istana Anruho. Apakah ini benar? Wu Suanran mengerutkan kening. Pelayan tua ini tidak berani berbohong kepada Yang Mulia, kata Kasim Sun. Ayah, mungkin Tang Li berbohong kepada Kasim Sun. Dia masih di dalam, kata Wu Anbang. Dia tidak percaya dengan perkataan Kasim Sun. Kalau begitu, mari kita cari di Istana Anruho dulu, perintah Wu Suanran segera. Kemudian, sekelompok orang segera bergegas masuk. Setelah mencari beberapa saat, tentu saja mereka tidak menemukan apapun. Saat ini, mereka yakin Linlong telah meninggalkan Istana Anruho. Wu Suanran secara alami memerintahkan untuk mencari di seluruh istana. Pada saat ini, orang-orang yang dikirim oleh Wu Anbang sebelumnya, dibawah bimbingan Lord Gou, dengan cepat menemukan tempat tinggal Yudalu. Namun, setelah menyibukkan diri beberapa saat, mereka masih tidak dapat menemukan Yudalu. Setelah bertanya-tanya, wajah mereka menjadi jelek. Artinya, Yudalu sudah pergi dua hari yang lalu. Alasan kepergian Yudalu bukanlah suatu kebetulan. Linlong telah memberitahunya. Linlong sudah tahu ini akan terjadi, jadi dia sudah memberitahu Yudalu untuk pergi bersama Dongyi beberapa hari yang lalu. Kalau tidak, mereka pasti akan ditangkap oleh orang-orang ini. Karena mereka tidak dapat menemukan Yudalu, orang-orang ini hanya dapat kembali ke Istana untuk melapor. Lord Gou segera melihat Kaisar, Wu Suanran. Setelah melihat Wu Suanran, dia sangat ketakutan hingga dia berlutut. Ketika dia melihat Tuan Gou, Wu Suanran berkata dengan suara dingin, Gou Wen, apa yang sebenarnya terjadi? Ceritakan padaku dan Putri Ketujuh secara lengkap. Tentu saja, Lord Gou menceritakan semuanya dengan sangat rincin. Wu Suanran memandang Putri Ketujuh dan berkata, Anruo, buktinya meyakinkan. Tang Li benar-benar menggunakan identitas palsu untuk memasuki Istana. Melihat Tuan Gou seperti ini, Wu Suanran sangat mempercayainya. Namun, Putri Ketujuh menggelengkan kepalanya dan berkata, Ayah Kekaisaran, Anruo tidak mempercayaimu. Anruo merasa Tuan Gou sedang memfitnah Tang Li. Kata-katanya membuat Wu Anbang sangat marah hingga dia hampir mengeluarkan setegup darah. Sambil mengerutkan kening, Wu Suanran memandang Kasim Sun dan berkata, Karena itu masalahnya, Kasim Sun, kamu dan Kasim Lu harus segera menuju ke selatan ke kota musim semi-selatan. Lihat apakah ada keluarga Tang di sana, dan apakah ada seseorang bernama Tang Li di sana. Keluarga Tang, Jika ada, apakah ini Tang Li? Iya, Kasim Sun dan Kasim Lu dengan cepat merespons. Baiklah, ayo berangkat sekarang. Kata Wu Suanran. Kasim Sun dan Kasim Lu tidak berani menunda lebih lama lagi. Mereka segera mengaktifkan sayapnya dan terbang ke arah selatan. Awalnya, Wu Suanran bisa saja meminta Kasim Lu untuk pergi, tetapi untuk meyakinkan Putri Ketujuh sepenuhnya, dia meminta Kasim Sun untuk pergi juga. Bagaimanapun juga, Kasim Sun adalah seseorang yang dipercaya oleh Putri Ketujuh. Saudari, kamu tidak akan punya apa-apa untuk dikatakan ketika mereka kembali, pikir Wu Anbang dalam hati. Baiklah, Anruo, kembalilah ke Istana Anruo dulu, kata Wu Suanran pada Putri Ketujuh. Ya, setelah menjawab, Putri Ketujuh hanya bisa kembali ke Istana Anruo tanpa daya. Melihat Putri Ketujuh telah pergi, Wu Anbang segera berkata kepada Wu Suanran, Ayah Kekaisaran, kemungkinan besar Tang Li telah meninggalkan kota Kekaisaran. Kita harus mengirim orang untuk menangkapnya. Yang mulia, saya bersedia memimpin bawahan saya untuk menangkapnya. Raja Kerajaan Jin Selatan langsung menyetujuinya. Setelah mengetahui hal ini, dia segera bergegas menghampiri. Baiklah, kita akan mulai mencari Tang Li dan Yu Dalu sekarang. Kasim He, kamu yang bertanggung jawab atas ini. Wu Suanran segera berkata pada Kasim He, Kemudian, dia melihat ke arah Wu Anbang dan Raja Kerajaan Jin Selatan. Kalian berdua, bantu Kasim He, temukan keduanya untukku. Iya, Wu Anbang dan Raja Kerajaan Jin Selatan menjawab serempak. Kemudian, sekelompok tentara mulai mencari Lin Long dan Yu Dalu di dalam kota Kekaisaran. Sangat cepat, setengah hari telah berlalu. Namun, bagaimana mereka bisa menemukan Lin Long dan Yu Dalu? Tidak lama kemudian, mereka berkumpul. Sepertinya Tang Li dan Yu Dalu telah meninggalkan kota Kekaisaran. Wu Anbang berkata dengan pasti, Jika itu masalahnya, itu akan sulit. Raja Kerajaan Jin Selatan mengerutkan kening. Kasim He, menurutku kita harus mengirimkan 12 penjaga anjing. Karena areanya terlalu luas, hanya 12 penjaga anjing yang bisa mengetahui keberadaan keduanya. Wu Anbang lalu memandang Kasim He dan berkata, 12 penjaga anjing adalah 12 prajurit yang kemampuannya berada di antara tingkat 3 dan tingkat 4. Masing-masing dari mereka memiliki seekor anjing serigala yang dapat melacak penjahat melalui penciumannya. Anjing serigala ini sangat langka dan sangat sulit untuk dilatih. Di seluruh kerajaan Wu, hanya Kaisar Wu Suanran yang dapat menemukan 12 orang ini, menemukan 12 anjing serigala ini, dan melatih mereka. Karena itu, Wu Suanran tidak akan dengan mudah mengirimkan 12 penjaga anjing. Karena masalah inilah Wu Anbang memberikan saran seperti itu. Saya harus melaporkan hal ini kepada yang mulia terlebih dahulu, Kasim He segera berkata. Baiklah, Wu Anbang dan Raja Kerajaan Jin Selatan menjawab bersamaan. Dengan sangat cepat, Kasim He memasuki istana dan bertemu Wu Suanran. Setelah memberitahunya tentang saran Wu Anbang, Wu Suanran langsung menyetujuinya. Dia tidak hanya setuju untuk mengirimkan 12 penjaga anjing, tapi dia juga meminta Jenderal Ki untuk memimpin sebagian penjaga kekaisaran untuk bergabung dalam pencarian Linlong. Berita ini tentu saja membuat Wu Anbang dan Raja Kerajaan Jin Selatan sangat bahagia. Nah, sekarang 12 penjaga anjing dan begitu banyak ahli tingkat 5 telah dimobilisasi, kamu tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika kamu memiliki sayap. Raja Kerajaan Jin Selatan berpikir dengan dingin. Di antara begitu banyak orang, tidak diragukan lagi dialah orang yang paling ingin menemukan Linlong. Bagaimanapun, putranya, Lin Guang Han, hampir mati di tangan Linlong. Itu juga karena campur tangan Linlong sehingga pernikahan Lin Guang Han dengan Putri Ketujuh berada dalam masalah. Kalau tidak, Lin Guang Han pasti sudah menikah dengan Putri Ketujuh. 12 penjaga anjing pertama-tama memimpin bawahan mereka ke kamar Linlong di Istana Anruo untuk mengidentifikasi aroma Linlong. Kemudian, mereka mengikuti aroma tersebut untuk mencari Linlong. 12 penjaga anjing juga telah dimobilisasi. Tang Li dalam masalah sekarang. Melihat 12 penjaga anjing, ekspresi Putri Ketujuh menjadi lebih buruk. Dia secara alami tahu betapa kuatnya 12 penjaga anjing. Karena itu, dia tentu saja khawatir Linlong akan ditangkap oleh Wu Anbang dan yang lainnya. Dia berharap Kasim Sun dan yang lainnya segera kembali untuk membuktikan bahwa Tang Li benar-benar tuan muda keluarga Tang. Meskipun dia merasa masalah ini seharusnya benar, dia juga berharap Wu Anbang dan yang lainnya hanya mencoba menjebak Linlong. 12 haungar dengan cepat menemukan aroma yang ditinggalkan Linlong di kota kekaisaran. Dengan sangat cepat, mereka sampai di luar Istana. Namun, mereka tidak menemukan jejak pertarungan antara Linlong dan Huo King. Alasannya sederhana. Linlong telah menghancurkan semua jejaknya. Jika tidak, Raja Kerajaan Jin Selatan pasti akan muntah darah karena marah ketika dia melihat jejaknya dan menyadari bahwa Huo King telah mati. 12 penjaga anjing pertama kali mencari Linlong bersama-sama. Dengan cara ini, mereka memiliki peluang lebih tinggi untuk menemukan Linlong. Karena itu, mereka tidak mencari Yu Dalu. Jadi, Yu Dalu aman. Ini karena Linlong adalah orang yang ingin mereka tangkap. Adapun Yu Dalu, tidak masalah apakah mereka bisa menangkapnya atau tidak. Tidak lama kemudian, 12 anjing penjaga membawa Wu Anbang dan yang lainnya ke Pegunungan Utara. Selama periode waktu ini, Linlong tetap berada di Pegunungan Utara. Dia tidak menyangka anak buah Hu Suan Ran akan menemukannya. Alasan mengapa dia tinggal di sini adalah karena dia ingin segera meningkatkan kekuatannya. Setelah kekuatannya meningkat menjadi prajurit tingkat 3, dia bisa langsung menelan pil peningkat Ki tingkat 5 untuk mengaktifkan kekuatan prajurit tingkat 5. Saat itu, dia tidak akan terlalu pasif. Selain itu, dia juga mempelajari Rune Wooden Man. Dia memiliki perasaan yang samar-samar bahwa dia akan segera mendapatkan terobosan dalam Rune Wooden Man. Tentu saja, ini hanya perasaan saja. Bagaimana hasilnya tergantung pada hasil akhirnya. Linlong, yang benar-benar fokus, tidak tahu bahwa 12 penjaga anjing membawa Wu Anbang, Raja Kerajaan Jin Selatan, dan yang lainnya ke Pegunungan Utara untuk mencarinya. Terlebih lagi, kelompok orang ini jelas jauh lebih kuat daripada orang-orang dari Istana Si Jing. Satu setengah hari kemudian, Wu Anbang, Raja Kerajaan Jin Selatan, dan yang lainnya tersenyum karena 12 penjaga anjing telah mengunci target mereka. Dia ada di salah satu puncak gunung di depan. Beri kami waktu 2 jam lagi dan kami harus bisa memastikan di mana orang itu bersembunyi. Pemimpin 12 penjaga anjing, seorang pria parubaya yang tampak biasa saja, mendatangi Kasim He dan berkata, Baiklah, aku akan menunggu kabar baikmu 2 jam lagi, kata Kasim He. Ketika Wu Anbang dan yang lainnya mendengar ini, senyuman di wajah mereka menjadi semakin lebar. 2 jam kemudian, 12 penjaga anjing akhirnya mengunci puncak gunung. Setelah konfirmasi, Kasim Sun segera mulai melakukan pengaturan. Yang mulia, bawa anak buah Anda ke sisi kiri puncak gunung ini. Raja Kerajaan Jin Selatan, bawa pasukanmu untuk memblokir garis depan. Serahkan sisi kanan pada Jendral Ki, dan serahkan arah ini padaku. Kami akan memasang jebakan yang tidak bisa dihindari. Orang itu tidak akan bisa melarikan diri meskipun dia memiliki sayap. Hahaha. Pada saat ini, Raja Kerajaan Jin Selatan tidak bisa menahan tawa. Menurutnya, setelah menangkap Lin Long, putranya, Lin Guang Han, akan bisa menikah dengan putri ketujuh. Kekuatan Kerajaan Jin Selatan secara alami akan meningkat, jadi bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Tentu saja, Wu Anbang juga tersenyum. Dengan itu, sekelompok orang mulai bergerak maju dan mengepung puncak gunung yang telah dikunci oleh 12 anjing penjaga. Terima kasih telah menonton!